Badai, Awan, Angin Jilid 12. Bab 33. Sesudah manggut-manggut sebentar, Kok Siau Hong berpikir sejenak, dia lalu menjawab pertanyaan Hong Puek Eeng dengan masih keheranan. Dulu ada yang membuatku sangat heran dan tidak masuk akal, kata Kok Siau Hong. Kenapa Pauleng mengarang cerita bohong tentang ayahmu? Tetapi sekarang aku sudah mengerti semuanya. Mendengar keterangan itu Hong Puek Eeng terkejut bukan kepalang. Oh, begitu. Dia mengarang cerita bohong apa tanya Hong Puek Eeng tidak sabar. Masih ingatkah kau, ketika kita mendapatkan secari kulit kambing dari tangan Luto Asiok, pegawai mu yang sudah mati itu, kata Kok Siau Hong? Ya, aku masih ingat. Surat itu bertulisan bahasa Mongol, sampai saat ini aku nasuh menyimpannya, kata Kok Siau Hong. Benar, kata Nonahan. Luto Asiok pegawai setiap keluarga Hong. Pelayan tua itu mendapat perintah dari Hong Tai Hiong untuk mengantarkan surat keholin untuk Siang Kuan Hong. Apa yang telah terjadi atas Luto Asiok? Tanya Siang Kuan Hong. Kalau begitu dia binasa di tangan si Bun Soya, kata Kok Siau Hong. Ketika kami menemukan mayatnya, di tangan Luto Asiok tergenggam surat dari kulit kambing. Dia memegangnya erat-erat. Maaf, Paman, aku ingin bertanya pada Paman. Apakah benar Paman yang menulis surat itu? Kata Hong Puek Eeng. Benar, aku membalas surat ayahmu, tetapi surat itu kutulis dengan menggunakan bahasa Han, jawab Siang Kuan Hong. Ketika surat itu dibawa ke markas cabang Kepang, aku dengar dari orang Kepang yang katanya mengerti bahasa Mongol, surat itu dari Kok Sumongol untuk ayahmu, kata Kok Siau Hong menyelah. Kurang ajar, mana mungkin ayahku punya hubungan dengan Kok Sumongol, kata Han Puek Eeng. Jelas itu perbuatan Pauleng dan si Bun Soya atas suruhan Kok Sumongol itu, mereka ingin mencelakakan ayahmu, kata Kok Siau Hong. Apa isi surat itu? Kata Siang Kuan Hong. Dalam surat itu dikatakan bahwa Paman Han akan menyambut kedatangan tentara Mongol, Setelah berhasilkan besar Mongol akan mengangkat Paman Han menjadi salah seorang raja muda di sebuah daerah, kata Kok Siau Hong. Keterlaluan. Tetapi apa Liok Pangcu percaya pada isi surat itu tanya Han Puek Eeng yang kelihatan sangat penasaran. Pauleng sangat pandai mengarang cerita bohong, kata Kok Siau Hong. Dia bilang sebelum meninggal Luto Asyok menasihati ayahmu, tapi katanya ayahmu marah, lalu membunuh Luto Asyok. Karena Pauleng melihat kejadian itu dengan matanya sendiri, tentu saja Liok Pangcu percaya. Maka itu Liok Pangcu mengira kebakaran yang terjadi di rumahmu perbuatan ayahmu. Nona Han gusar dan kesal. Ayahku seorang yang jujur, tetapi kenapa di fitnah, sampai Liok Pangcu tidak mempercayainya. Sungguh licik dan jahatnya Pauleng. Jika aku tahu dia begitu jahat, tadi tidak kubiarkan dia kabur kata Han Puek Eeng gusar bukan kepalang. Biarlah, kita cari dia kata Kok Siau Hong. Sekarang lebih baik kita temui dulu ayahmu. Kemudian berangkatlah mereka bertiga. Setelah mereka pergi, dari balik Puing muncul sesosok tubuh. Orang itu Jentian Gau adanya. Xiang Koan Hock dan kedua anak muda itu tidak mengira, bahwa yang bersembunyi di rumah itu bukan hanya Pauleng, tetapi juga Jentian Gau. Jentian Gau dan Pauleng sudah ada di rumah Hong Tai Hiong beberapa hari yang lalu. Makanan yang dimakan oleh Xiang Koan Hock, Han Puek Eeng dan Siau. Hang pun makanan yang akan dimakan Jentian Gau bersama Pauleng. Jentian Gau berada di situ untuk menunggu kedatangan Ihua Liyong, murid tertuanya. Di rumah Hong Tai Hiong yang besar itu memang terdapat ruang bawah tanah yang bisa dipakai sebagai tempat persembunyian. Di tempat ini pun tersimpan bermacam-macam makanan kering. Jentian Gau yang pernah menyelidiki rumah itu menemukan ruang bawah tanah itu. Si maling sakti Pauleng memang kawan bekerja Jentian Gau. Mereka sudah berjanji, jika harta Hong Tai Hiong berhasil mereka rampok, Pauleng akan mendapat bagian dari Jentian Gau. Sesudah harta itu berhasil dirampok, Ihua Liyong diperintahkan meminta bagiannya. Jika berhasil Ihua Liyong akan datang ke rumah Hong Tai Hiong menemuinya. Maka itu Pauleng dan Jentian Gau menunggu kembalinya Ihua Liyong. Sungguh di luar dugaan, ternyata Kok Siau Hang disusul nona Hong Pue Eng dan Siang Kuan Hok muncul di rumah itu. Ditambah lagi munculnya empat pesilat Mongol hingga mereka bertarung hebat. Setelah keempat pesilat Mongol itu berhasil dikalahkan oleh Siang Kuan Hok CS, Hang Pue Eng pergi ke dapur akan mencari makanan. Hal itu membuat Jentian Gau sedikit khawatir. Mereka takut persembunyiannya diketahui Hang Pue Eng dan kawan-kawannya. Maka itu pada saat Hang Pue Eng ada di dapur, Jentian Gau menyuruh Pauleng memancing nona itu keluar dari dapur yang tidak jauh dengan ruang bawah tanah itu. Dengan demikian Hang Pue Eng terjebak oleh akal Jentian Gau yang licit itu. Pauleng yang sangat gesit tidak mudah dikejar oleh nona Han. Sesudah Pauleng kabur, Hang Pue Eng tidak mencarinya. Karena mulut ruang bawah tanah itu terletak tidak jauh dari kamar bakal, sudah tentu pembicaraan Siang Kuan Hok dan Kok CS, Hang maupun Han Pue Eng terdengar jelas oleh Jentian Gau. Sesudah Siang Kuan Hok dan kedua muda mudi itu pergi, Jentian Gau muncul dari ruang bawah tanah. Dia menyeka keringat yang membasai sekujur tubuh dan keningnya. Saat itu dia tidak menyangka kalau Siang Kuan Hok, Kok Xiaohang juga Han Pue Eng akan muncul di tempat itu. Tetapi dia juga girang karena sekarang dia telah memperoleh keterangan yang berharga. Tidak ku sangka semua harta itu telah direbut kembali oleh Bulim Tian Kiao, pikir Jentian Gau yang dongkol bukan main. Ternyata sia-sialah usahaku kali ini. Tetapi masih untung, mereka belum tahu, kalau aku bersekongkol dengan bangsa Mongol. Jentian Gau pergi bersama Seng Leong Senin, jika aku tidak bertemu dengan Kok Xiaohang dan Han Pue Eng, rahasiaku tidak akan ada orang yang bisa mengungkapnya. Jentian Gau tertawa beberapa kali. Kemudian dia tinggalkan rumah Hontai Hiong dengan maksud mencari Paul Eng yang akan diajak berunding melakukan rencana busuk lain. Saat Siang Kuan Hok dan kedua muda mudi itu mendekati air terjun, hati kedua muda mudi itu merasa tidak tenang dan berdebar-debar terus. Setiba di mulut Gaua yang terhalang air terjun, Han Pue Eng mengajak Kok Xiaohang dan Siang Kuan Hok menerjang melewati air terjun tersebut. Sesudah berada di dalam terowongan, baru Han Pue Eng bicara. Lihat di sana. Rumah batu itu tempat tinggal Beng Cipniu. Di balik puncak gunung itu terdapat hutan bambu, di sanalah tempat tinggal Seng Capsikou. Kita ke rumah Seng Capsikou dulu, baru cari Beng Cipniu kata Han Pue Eng. Benar, kita harus menemui ayahmu dulu, kata Siang Kuan Hok. Aha, aku tak tahu. Sudah bilangkah Pue Eng pada ayahnya atau belum pikir Kok Xiaohang? Entah bagaimana aku menjawabnya jika Paman Han bertanya padaku? Semula kedatangan Kok Xiaohang Kelok yang hendak membatalkan pertunangannya. Ketika itu dengan hati teguh siap menerima hukuman apapun dari Han Taihiong. Sekarang menjadi lain, terutama setelah dia tahu Cigiyok Hian mempunyai kekasih baru. Apalagi sekarang dia tahu, Han Pue Eng lebih jauh lebih baik dari dugaannya semula. Ini membuat dia semakin merasa bersalah kepada nona ini. Dengan demikian keberaniannya agak berkurang. Itu sebabnya hati Kok Xiaohang semakin tidak tenang. Tiba-tiba dia terkejut saat Han Pue Eng bicara dengan perlahan. Sudah sampai kata Han Pue Eng. Tempat itu kelihatan indah sekali, pohon bambu bergoyang-goyang tertiup angin. Saat menyaksikan panorama yang indah itu Siang Kuan Hok menghela nafas. Tempat ini nyaman dan indah sekali Siang Kuan Hok memuji. Keapsiko pandai memilih tempat seindah ini. Dia pandai bermain catur, memainkan alat musik, bisa melukis dan mahir ilmu sastra. Tidak heran kalau dia memilih tempat ini sebagai tempat tinggalnya, kata Han Pue Eng. Gelar di Aciak Chiu Sian Chiu, Dewi bertangan maut. Orang yang tidak mengenal sifatnya, akan menganggap dia sebagai Dewi welas asih, kata Siang Kuan Hok. Maksud ucapan Siang Kuan Hok ditujukan juga kepada Kok Xiaohang dan Han Pue Eng. Maka itu Han Pue Eng langsung berpikir. Apa benar dia wanita iblis yang sangat kejam pikir nonahan? Saat itu hati Kok Xiaohang semakin kacau. Jika aku bertemu dengan Paman Han, apa yang harus aku katakan pikir Kok Xiaohang? Begitu sampai di depan rumah bambu itu, keadaan di sana sepi-sepi saja. Pintu rumah tertutup rapat seakan tidak terdengar ada orang di dalam rumah itu. Menyaksikan keadaan rumah itu Siang Kuan Hok tercengang. Di rumah ini seolah tidak ada orangnya, kata Siang Kuan Hok. Han Pue Eng segera mengetuk pintu rumah itu, tetapi tidak ada jawaban. Kak Tik Pue, aku Pue Eng tolong buka pintunya, kata Han Pue Eng. Dari dalam rumah tetap sepi, karena itu Han Pue Eng tertegun. Pelayannya juga tidak ada, mungkin tidak ada orang, kata Han Pue Eng. Kita sudah telanjur sampai di sini, maka itu kita harus menyelidikinya, kata Siang Kuan Hok. Sesudah itu Siang Kuan Hok berteriak. Seng Li Hiap, maafkan aku bertindak kurang sopan. Jika tidak ada yang mau membukakan pintu, terpaksa aku akan menerjang ke dalam kata Siang Kuan Hok. Siang Kuan Hok merasa segan kepada Seng Cap Sikou. Sekalipun yakin di dalam tidak ada orang, dia masih berkata begitu. Sementara Siang Kuan Hok mendorong pintu bambu, Han Pue Eng agak cemas, dia masuk ke dalam rumah dan langsung memanggil ayahnya. Ayah! Ayah kata Han Pue Eng. Han Pue Eng yang penasaran lalu memeriksa semua kamar di rumah itu. Ternyata semua kosong. Jangankan orang, lukisan ayahnya pun sudah tidak ada semuanya. Sambil berdiri dengan termangu-mangu nona Hon berkata perlahan. Dia bilang ayahku tidak boleh banyak bergerak, kata Han Pue Eng. Maka itu dia bilang ayah harus dirawat di rumahnya. Pasti dia membohongimu. Sekarang apa kau masih percaya pada omongannya kata Siang Kuan Hok. Kita harus tahu kemana ayahku dibawa. Sekarang mari kita ke tempat Beng Cip Niu kata Han Pue Eng. Baik, aku kira Beng Cip Niu melebih terbuka. Jika ada yang diketahuinya, pasti dia memberitahu kita kata Siang Kuan Hok. Mereka langsung berjalan menuju ke rumah Beng Cip Niu. Tapi begitu sampai di sana, mat mereka terbelalak. Ternyata rumah batu itu telah menjadi puing. Bau balok yang terbakar pun masih tercium. Itu tanda kebakaran itu belum lama terjadi. Melihat keadaan rumah Beng Cip Niu, Han Pue Eng kaget bukan kepalang. Berdasarkan kepandainya, siapa yang telah berani membakar rumah ini apa sengcapsi kau begitu Han Pue Eng berpikir. Tiba-tiba terlihat ada bayangan orang yang muncul di antara puing-puing. Melihat orang itu Han Pue Eng gembira sekali. Kak Tik Bue teriak Nona Hon. Gadis itu juga kelihatan girang melihat datangnya Nona Hon. Nona Hon, kau sudah kembali kata Tik Bue. Gadis itu Tik Bue pelayan sengcapsi kau. Wajah pelayan itu kelihatan lesu. Kak Tik Bue, kau sakit? Di mana majikanmu? Kenapa kau ada di sini begitu Han Pue Eng memberondong gadis itu dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Ceritanya panjang sekali, jawab Tik Bue. Siapa kedua orang ini? Ini Paman Siang Ko An Hok, sahabat ayahku. Sedang yang ini saudara kok adalah. Sebelum ucapan Nona Hon selesai Tik Bue telah tertawa kecil. Oh, ternyata kau kok siang hiap. Han Lo Eng Hiong sangat berharap kedatanganmu. Beliau hanya tinggal beberapa hari di rumah majikanku. Dan selalu membicarakan tentang Anda. Nona Hon, aku ucapkan. Selamat padamu. Ayahmu sangat mencemaskan kau tidak bisa mencari di Akatatik Bue. Wajah Han Pue Eng berubah merah. Mereka semua sahabatku, coba kau ceritakan semuanya, kata Han Pue Eng. Baik. Mari kita ke hutan bambu. Sambil berjalan aku akan menceritakannya padamu. Saat berjalan tenaga Tik Bue kelihatan lemah, maka itu Han Pue Eng memapahnya. Kebetulan Nona Hon menyentuh nadi Nona ini, hingga mengetahui nadi Tik Bue lemah dan tidak teratur. Nona Hon kaget bukan kepalang. Kak Tik Bue, apakah kau terluka dalam kata Nona Hon? Tidak. Selang beberapa hari aku akan sembuh, kata Tik Bue. Karena sakit apa? Bukan karena sakit, tetapi aku ditotok oleh majikanku. Hari ini totokan itu belum bebas, kata Tik Bue. Mengapa majikanmu menotokmu? Karena aku tidak mau mendengar kata-katanya. Sekarang majikanku sudah pergi, dia tidak menginginkan aku menjadi pelayannya lagi. Ketika akan pergi, dia menotokku kata Tik Bue sambil mengelah nafas. Bukankah majikanmu sayang padamu? Jika kau bersalah tidak seharusnya dia begitu kejam sampai meninggalkan kau di sini, kata Tik Bue. Kau tidak mengetahui sifat majikanku, kata Tik Bue sambil mengelah nafas panjang. Menghukum dengan care ini pun sudah termasuk ringan. Apa salahmu? Semua ini karena Nona Chi kata Tik Bue. Mendengar nama Cigiyokhian disebut-sebut oleh Tik Bue, kok Xiaohang ikut bicara. Apa yang kau maksud Cigiyokhian kata kok Xiaohang? Benar, kau kenal dengannya kata Tik Bue. Kenapa karena dia, kau yang dihukum kata Xiaohang? Begini ceritanya, kata Tik Bue. Eh, hari itu ketika Nona Chi datang ke tempat kami, majikanku menyusun sebuah rencana untuk membebaskan ayah Nona Han. Nona Chi diminta menyamar saat datang ke tempat Beng Cip Nio dan aku ikut mengantarnya ke sana. Masalah itu aku sudah tahu, kata Xiaohang. Kau menemannya atas perintah majikanmu, tapi kenapa kau sampai dihukum? Itu karena keponakan majikanku. Xiaohang jatuh hati pada Nona Chi kata Tik Bue. Sesudah mendengar keterangan itu kok Xiaohang mengelah nafas. Jadi yang dikatakan tuh bukan habar bohong, pikir kok Xiaohang dengan wajah biasa-biasa saja. Sesudah diam sejenak kok Xiaohang bertanya lagi. Kalau Xiaohangmu jatuh cinta pada Nona Chi, apa hubungannya denganmu kata Xiaohang? Baik, akan aku ceritakan, kata Tik Bue. Majikanku menyuruh Nona Chi menyamar ke tempat Beng Cip Nio untuk mencuri Arak Kiu dan San Yang Pek Ko Aci Yiu. Arak. Itu untuk menolong Hon Loeng Hiong. Tetapi hal ini tidak diketahui oleh Xiaohang. Malam itu majikanku menyuruh aku membakar dupa mengandung obat tidur, maksudnya supaya Xiaohang tertidur lelap saat Nona Chi pergi. Tetapi aku melanggar perintah majikanku dengan mengurangi obat diusnya. Aku juga memberitahu maksud kepergian Nona Chi pada Xiaohang. Esoknya Xiaohang ikut mengantarkan Nona Chi. Saat itulah Xiaohangku memberinya cincin tanda pertunangan dengan Nona Chi. Kau menyaksikan sendiri kejadian itu, kata Xiaohang. Apa Nona Chi menerima lamaran itu? Ketika itu Xiaohang menotok jalan darahku dan menaruhku di bawah sebuah pohon. Sesudah itu Xiaohang mengajak Nona Chi menjauhi tempat aku diletakkan. Sekalipun aku tidak mendengar pembicaraan mereka, tetapi aku lihat Xiaohang memberi cincin pertunangan pemberian Beng Cip Nio. Aku tahu, jika Xiaohang bertemu seorang gadis yang disukainya, dia boleh memberikan cincin itu pada gadis itu. Pelayan Beng Cip Nio Mar memberi tahu aku, saat penyamaran Nona Chi ketahuan, dan ingin membunuh Nona Chi. Tetapi dia batal membunuh Nona Chi saat dia melihat cincin itu, kata Tik Wee. Eh, kebetulan mengenai kejadian ini Han Tue yang sudah mengetahuinya langsung. Sedang Kok Xiaohang baru tahu saat itu. Ah, kalau begitu masalah ini benar, pikir Kok Xiaohang aku tidak mengira Cigi Yok Hian bisa berubah demikian cepat. Berhubung Kok Xiaohang terus bertanya tentang Cigi Yok Hian, tentu saja pelayan ini jadi curiga dan heran. Ketika aku pulang setelah mengantarkan Cigi Yok Hian ke tempat Beng Cip Nio, melanjutkan Tik Wee. Aku lihat wajah majikanku kehijauan. Tetapi aneh dia tidak memarahiku. Kemarin malam, saat majikan akan pergi baru dia menotoku. Mungkin majikanmu tidak suka pada Nona Chi, padahal Xiaoyamu dengan Nona Chi pasangan yang serasi, kata Kok Xiaohang. Benar, mereka pasangan yang sangat serasi, kata Tik Wee. Majikanku bukan marah karena itu, dia marah karena Xiaoya bertunangan secara diam-diam. Dia juga marah kepadaku karena aku tidak mau mendengar kata-katanya kata Tik Wee yang agak kesal dan cemburu karena Kok Xiaohang mengatakan Nona Chi sangat serasi dengan Xiaoyanya. Padahal ucapan Kok Xiaohang itu diucapkan tanpa sengaja. Sudah. Kau jangan terus membicarakan Nona Chi, aku kemari untuk mencari ayahku. Majikanmu tidak ada, lalu kemana ayahku dibawanya kata Hank Wee Eng. Pasti ayahmu pergi dengan majikanku kata pelayan itu. Memang ayahku sudah bisa berjalan? Majikanku membawa ayahmu dengan naik kereta. Di balik gunung ada jalan hingga majikanku tidak perlu lewat jalan air terjun kata Tik Wee. Lalu siapa yang membakar rumah Beng Cip Nio? Aku tidak tahu. Semalam aku lihat api berkobar di rumah Beng Cip Nio. Tetapi karena totokanku belum bebas, aku tidak datang ke sana kata Tik Wee. Menurutku sengcap si kau yang membakar rumah Beng Cip Nio. Mungkin dia juga yang mengusir Beng Cip Nio pergi kata Xiang Kuan Hok. Hank Wee Eng sependapat dengan Xiang Kuan Hok. Nona Hon, apakah kau tahu kemana kira-kira Nona Chi dan Xiaoyaku pergi? Apakah kau mengetahuinya kata Tik Wee mencoba mencari keterangan? Yang aku dengar Xiaoyamu pergi ke Keng Lem kata Nona Han. Apakah Nona Chi ikut bersamanya? Barangkali ya, tetapi aku tidak tahu pasti kata Nona Han. Hektometer. Nona Hon, kau tidak perlu menutup-nutupi kepergian mereka. Pasti mereka pergi bersama-sama kata Tik Wee. Saat itu Tik Wee tertegun sejenak. Dia memandang jauh ke depan dengan mati kosong. Keng Lem itu jauh, kan kata Tik Wee. Hank Wee Eng mengangguk perlahan, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Kak Tik Wee, ini kantung selamu yang kau titipkan untuk sengkongcu. Aku khawatir aku tidak akan bertemu dengannya. Lebih baik ku kembalikan saja, bagaimana? Dengan sangat berduka Tik Wee menerima kantung sulam itu sambil menghela nafas panjang. Benar, sekarang kantung itu tidak perlu kau berikan kepadanya. Kak, selanjutnya kau mau kemana? Apa tidak lebih baik kau ikut kami saja kata Hank Wee Eng? Terima kasih, kata Tik Wee. Tetapi walau tidak tahu apakah majikanku akan kembali atau tidak, sebagai pelayan aku harus menjaga rumah majikanku. Tak lama mereka telah sampai di hutan bambu. Nona Han, apakah kau mau singgah dulu kata Tik Wee? Tidak. Hari mulai gelap, kami harus buru-buru pergi. Kata Hank Wee Eng. Namun, Hank Wee Eng berpikir. Dia pandai sastra dan silat juga cantik. Tetapi nasibnya sangat buruk. Sekarang dia tidak punya tempat untuk berteduh pikir Hank Wee Eng. Dia awasitik Wee Eng berjalan ke arah hutan bambu. Diam-diam Nona Han mengelah nafas panjang. Mereka langsung meninggalkan hutan bambu. Di tengah jalan Kok Siau Hang mengeluh. Kedatangan kita sia-sia saja, kita hanya mendengar sedikit keterangan dari Nona itu, kata Kok Siau Hang. Kok Siau Hang sangat mencemaskan keselamatan Hong Tai Heung. Tetapi dia sedikit lega, semula dia mengira akan menghadapi masalah yang menegangkan di depan orang tua itu, ternyata tidak terjadi karena orang tua itu tidak ada. Aku akan langsung ke Si Lian San, kata Siang Kuan Hong. Dalam perjalanan aku akan mencari keterangan tentang ayahmu. Nona Han, sebaiknya kalian bersama-sama ke Kim Kue Leng. Sekilas Hank Wee Eng melirik ke arah Kok Siau Hang. Aku dengar ada beberapa sahabat ayahku datang ke sana. Pasti aku harus ke sana, kata Hank Wee Eng. Siang Kuan Hong mengangguk. Liuli hiap banyak anak buahnya, aku rasa gak akan lebih cepat mendapat khabar tentang ayahmu, kata Siang Kuan Hong. Mudah-mudahan begitu, kata Nona Han. Jika kau bertemu dengan beliau, tolong sampaikan terima kasihku terutama mengenai urusan puteriku, kata Siang Kuan Hong pada Nona Han. Jika aku sudah tahu tentang ayahmu, akan ku utus orang memberi khabar padamu. Dari Si Lian San dan memang sering ada yang berkunjung ke Kim Kue Leng dan sebaliknya ada yang pergi ke Si Lian San. Ya, kata Hank Wee Eng. Maka berangkatlah Siang Kuan Hong seorang diri ke Se Lian San. Setelah tinggal berduaan, Hank Wee Eng berkata pada Kok Siau Hang. Siau Hang, apakah kau mau pulang ke Yang Cheo? Kalau begitu kita pun harus segera berpisah, kata Hank Wee Eng. Siapa bilang aku mau pulang, kata Siau Hang tersentak kaget. Apa kau tidak dengar tadi Siang Kuan Sian Pue Eng menyuruhku kemana? Bukankah tadi kau sudah mewakili aku untuk mengabulkan permintaannya untuk bersama-sama ke Kim Kue Leng? Kenapa kau berkata begitu? Hank Wee Eng menatap ke arah Kok Siau Hang. Tadi aku hanya bilang aku yang akan ke Kim Kue Leng, itu tidak termasuk kau kata Hank Wee Eng. Tadi Siang Kuan Sian Pue Eng mengatakan kalian, berarti kita berdua. Bukan cuma kau sendiri kata Kok Siau Hang. Wajah Hank Wee Eng berubah merah. Apa kau ingin aku memberitahukan, memberitahukan ayahku, ah jika mengetahui masalah kita, pasti dia akan bertanya panjang lebar. Lalu bagaimana aku harus menjelaskannya kata Hank Wee Eng gugup. Seolah memberi hormat Kok Siau Hang membungkukan tubuhnya ke depan Nona Han. Pue Eng, maafkan aku. Dulu aku terlalu ceroboh. Aku-aku berbuat salah, aku minta kau memaafkan aku. Kata Kok Siau Hang. Ini untuk pertama kali Kok Siau Hang meminta maaf kepada Hank Wee Eng. Tentu saja Nona Han puas sekali. Perasaan kesalnya perlahan-lahan mulai sirna, walau wajahnya tetap dingin. Aku harap kau jangan mengungkit-ungkit lagi masa lalu kita, kata Nona Han. Mengenai masalah pribadi yang menyangkut masalah seumur hidup, memang sudah seharusnya diputuskan oleh masing-masing pribadi. Kau tidak bersalah kepadaku, maka itu tidak perlu minta maaf. Walaupun hatimu sangat lapang, aku tetap merasa bersalah kepadamu, kata Kok Siau Hang. Jika tidak mau pulang, kau mau kemana kata Han Pue Eng dengan wajah memerah. Tentu saja aku akan pergi bersamamu ke Kim Ki Leng, malah kau masih bertanya kata Kok Siau Hang sambil tersenyum. Sebenarnya pertanyaan Han Pue Eng yang tadi hanya ingin menguji isi hati pemuda itu, karena rumah pemuda itu tidak begitu jauh lagi dari situ. Jika Kok Siau Hang masih merindukan Nona Chi, pasti tidak akan pergi ke Pek Hoa Kok untuk mencari tahu tentang gadis itu. Nona Han tahu, jika mereka akan ke Kang Leng pun, mereka harus lewat Yang Cheo, Yang Cheo. Mungkin Chi Giyok Fang sudah pulang. Jika pemuda ini pulang, dia akan melewati Pek Hoa Kok dan mereka akan bertemu. Dengan demikian, dia akan tahu tentang Chi Giyok Hian dari kakaknya itu. Pue Eng, kata Siau Hang. Izinkan aku menemanimu. Semua yang telah kita alami, anggap saja telah kita lupakan. Bukankah kita-kita bisa memulai dari awal lagi? Apa maksudmu tanya Nona Han dengan dingin? Kok Siau Hang mengawasi Nona Han yang wajahnya kelihatan dingin? Hal ini membuat pemuda ini tertegun. Aku cuma ingin menemanimu ke Kim Ki Leng. Aku kira berjalan berdua lebih baik daripada berjalan sendirian saja, kata Kok Siau Hang. Di Kim Ki Leng pasti ada Kim Tu Lui Piau, Ong Kuan Kun dan yang lainnya, kata Han Pue Eng. Apakah kau tidak takut bertemu dengan mereka? Nama orang-orang yang disebutkan Nona Han adalah orang yang tempoh hari menyerbu ke Pek Hoa Kok. Malah di antaranya pernah bertarung dengan Kok Siau Hang. Khususnya Kim Tu Lui Piau, sahabat Han Tai Hiong. Jadi jelas karena di sana ada dua pelayan tua keluarga Han, pasti Lui Piau sudah tahu tentang masalah mereka berdua. Kok Siau Hang telah dianggap mencampakkan Nona Han karena akan menikahi gadis lain. Lui Piau marah dia datang ke Pek Hoa Kok dan bentrok dengan Kok Siau Hang. Jika saat itu tidak muncul utusan Hang Leng Moli pasti pertarungan akan menjadi hebat bahkan akan terjadi pertumpahan darah. Sekarang orang yang pernah bertarung dengan Kok Siau Hang itu ada di Kim Ki Leng. Kok Siau Hang sadar dia akan bertemu dengan mereka. Namun Demi Nona Han yang hatinya mulai beku. Terhadapnya, dia tidak peduli lagi akan bertemu dengan siapapun. Dia langsung tertawa. Aku bertarung dengan Lui Loeng Hiong karena dia membelamu. Jika dia melihat kita datang bersama-sama, pasti dia girang, bahkan tak akan memusuhiku lagi. Mana mungkin dia akan menyusahkan aku, karena tahu kita telah rujuk lagi kata Kok Siau Hang. Mendengar kata-kata pemuda itu Macehon Pue Eng langsung melotot. Siapa yang sudah rujuk lagi kata si Nona? Melihat Nona itu sedikit marah. Kok Siau Hang kelihatan gugup. Pue Eng, tadi aku sudah minta maaf padamu, kata Siau Hang. Apa kau tidak bisa memaafkan aku? Bukankah kita bisa mulai lagi dari awal? Tadi sudah ku bilang, bahwa aku tidak menganggapmu bersalah, kata Nona Han. Maka itu kau tidak perlu minta maaf jika kau mau ikut, silakan saja. Tapi aku harus menjelaskan padamu tentang hubungan kita. Aku minta kau tahu dengan jelas. Maksudmu kata Kok Siau Hang? Di antara kita sejak saat ini sudah tidak ada apa-apa lagi, jawab Nona Han. Pue Eng, dulu kita telah dijodohkan untuk menjadi suami istri oleh orang tua kita. Tetapi sekarang aku sendiri yang akan. Kata-kata Kok Siau Hang terhenti sebelum. Dia mengucapkan kata melamarmu. Itu karena Nona Han memotong kata-kata pemuda itu. Siau Hang, aku bukan gadis yang bisa diremahkan. Begitu saja. Mengenai soal jodoh sejak saat ini dan... Selanjutnya, jangan kau ungkit-ungkit lagi kata Hang Pue Eng tegas. Sekalipun dia telah memaafkan pemuda itu, namun sakit hatinya masih membekas. Ditambah lagi perubahan atas diri Kok Siau Hang terjadi saat pemuda ini sudah mengetahui Chi Giok Hian pergi ke Kang Lem bersama Seng Leong Senin, baru pemuda itu buka mulut akan melamar dirinya. Hektometer. Setelah Kak Giok Hian meninggalkanmu, baru kau berbalik padaku pikir Han Pue Eng. Dia jengkel sekalipun senang karena pemuda itu ternyata mencintainya tetapi dia pun tidak semudah itu mau menerima kembali pemuda itu. Aha, memang aku yang salah, pikir Kok Siau Hang. Aku telah membuat hatinya terluka. Tidak heran dia belum mau menerimaku. Maka itu Kok Siau Hang tidak berani memaksa lagi. Pue Eng, aku salut padamu, kata Siau Hang. Baiklah, aku setuju pada apa yang kau katakan. Tapi hubungan ayah kita bagai saudara saja, benarkan? Lalu kenapa kata Nonahan? Di antara kita sudah tidak ada ikatan apa-apa, tetapi jika sebagai kakak beradik masih bisa, dong kata Kok Siau Hang. Melihat pemuda itu bersungguh-sungguh Nonahan jadi terharu. Dalam dua bulan ini kau banyak membantuku, kok to aku, kata Nonahan, aku sangat berterima kasih padamu. Sudah jangan bicara soal pribadi lagi. Kau seorang pendekar sejati, tentu saja aku bangga menjadi adikmu. Bukan main dirangnya Kok Siau Hang, dia langsung mengajak Hon Pue Eng untuk bersumpah di depan Tuhan menyatakan sebagai kakak beradik. Ketika itu angkatan perang Mongol sudah bergerak ke arah barat, oleh karena itu kota Lok yang tidak dijaga ketat. Mereka hanya melihat tentara Mongol yang menjaga pintu kota. Kok Siau Hang dan Hon Pue Eng menyamar sebagai suami istri petani. Sesudah jauh dari kota mereka menyeberangi Sungai Wong Ha O O. Di sepanjang jalan mereka tidak mendapat gangguan apa-apa. Selama dua hari perjalanan mereka masih kelihatan canggung. Namun, lambat laun hilang juga perasaan canggung itu. Mereka saling hormat menghormati juga saling memperhatikan. Bahkan mereka mulai berani bercanda di sepanjang jalan. Mereka mirip seperti kakak beradik saja. Suatu hari mereka tiba di perbatasan Holem dan Santung, Sandang. Wilayah ini masuk dalam kekuasaan kerajaan Kim. Pada tengah hari mereka sampai di sebuah warung teh yang ada di tepi jalan. Kita sudah lelah, kata Siau Hang pada nonahan. Bagaimana kalau kita beristirahat dulu? Di sana ada warung teh barangkali saja ada makanan yang bisa kita makan. Bagaimana menurutmu? Rata-rata warung-warung teh di wilayah utara menyediakan makanan dan arak. Kok Siau Hang dan nonahan masuk ke dalam warung? Begitu masuk mereka lihat ada dua orang tamu sedang duduk di warung itu. Salah seorang berumur 40 tahun, sedangkan yang lain. Seorang Hwe Sio berumur 40 tahun lebih. Tubuh Hwe Sio itu kekar, pongkat besinya tersandar di meja tak jauh dari tempat duduk mereka. Setelah diperhatikan Kok Siau Hang mengenali lelaki muda itu Ihua Leong. Melihat Ihua Leong yang pernah memfitnahnya Kok Siau Hang terkejut dan juga girang. Melihat kedatangan Kok Siau Hang bukan main kagetnya Ihua Leong. Dia tertegun beberapa saat, tidak jadi berbicara dengan Hwe Sio itu. Kok Siau Hang melompat ke arah meja mereka. Tidak lama Kok Siau Hang sudah ada di hadapan Ihua Leong. Melihat Kok Siau Hang bergerak, Hwe Eeng pun buru-buru berdiri di depan pintu warung. Dia siap membantu Kok Siau Hang dan bersiaga kalau-kalau pemuda itu melarikan diri. Melihat kedua tamu yang baru datang itu langsung akan bentroh, pemilik warung teh terkejut sekali. Dia maju dan langsung bicara. Oh, rupanya kalian sudah saling mengenal, bagaimana jika kalian duduk bersama? Barangkali nona yang di pintu pun saling mengenal juga. Silakan duduk bersama kata pemilik warung. Jangan repot-repot kata Kok Siau Hang, aku mau bicara dulu dengannya, baru pesan makanan. Pemilik warung yang sudah berpengalaman itu sudah langsung sadar, bahwa tak lama lagi akan terjadi keributan. Baik, karena kalian sudah saling mengenal, silakan bicara baik-baik, jangan mengacau di warungku kata pemilik warung. Jangan khawatir, jika dia baik-baik saja aku tidak akan mengadakan keributan di tempat ini. Jika terpaksa harus bertarung pun, barangmu yang rusak pasti akan aku ganti kata Kok Siau Hang. Sesudah itu Kok Siau Hang membentak. Ihwa Leong, kau tidak menduga bisa kebetulan bertemu lagi denganku, bukan? Ternyata dunia ini sempit, ya? Dimanapun kita bisa bertemu lagi kata Kok Siau Hang. Saat itu Ihwa Leong sedang berpikir keras. Benarkah W.E. Sio ini orang yang dikatakan Paul yang lari dari Siau Lim si? Jika benar, aku tidak perlu takut pada Kok Siau Hang pikir Ihwa Leong. Saat Ihwa Leong menoleh ke arah W.E. Sio itu, dia sedang menunduk sambil minum arak, seolah tidak memperhatikan kedatangan Kok Siau Hang dan Honk W.E. Eng. Melihat sikap W.E. Sio itu Ihwa Leong jadi ragu-ragu, benarkah orang itu yang dimaksud Paul yang? Tidak heran kalau dia jadi cemas bukan kepalang. Terpaksa dia tersenyum ke arah Kok Siau Hang. Ya, memang aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, kata Ihwa Leong. Apa saudara Kok sudah mendapat habar tentang pamanmu? Sekarang aku sedang mencari suhu. Benar, tapi kenapa hari itu kau bilang aku bersama angkatan perang Mongol, hari itu kau bisa meloloskan diri. Tapi hari ini kau bertemu lagi denganku, kata Kok Siau Hang. Aku mohon kau jangan salah paham, hal itu karena aku sangat ditekan oleh pihak Mongol, kata Ihwa Leong. Kau bilang kau ditekan, apa bukan sebaliknya, kau malah sangat akrab dengan iblis tua dan orang Mongol itu, kata Kok Siau Hang. Tidak. Aku malah sangat penasaran pada dua iblis tua itu, kata Ihwa Leong. Karena di listua itu tahu aku murid pamanmu, malah banyak bertanya padaku. Aku minta kau jangan salah sangka. Dengan marah Kok Siau Hang memukul meja. Hektometer. Kau jangan macam-macam di depanku mentak Kok Siau Hang. Jika kau tidak bicara jujur jangankah salahkan aku kasar. Wajah Ihwa Leong jadi muram. Kau ingin aku bicara jujur tentang apa kata Ihwa Leong. Kenapa kau memfitnah dan ingin mencelakakan aku mentak Kok Siau Hang. Aku tidak bermaksud memfitnahmu, cuma mendengar khabar angin saja, kata Ihwa Leong. Dari siapa kau dengar khabar itu kata Siau Hang? Dari titik dari seorang anggota Kepang kata Ihwa Leong. Apa kau kenal dengan anggota Kepang itu kata Kok Siau Hang? Aku tidak kenal kata Ihwa Leong. Hektometer. Omong kosong bentak Kok Siau Hang. Kau lah yang memfitnahku, lebih baik kau terus terang. Pertama, kenapa kau memfitnahku? Kedua, kau bersekongkol dengan musuh, apakah pamanku mengetahui soal ini? Kau boleh tidak percaya padaku, kata Ihwa Leong, tetapi guruku Jentian Ngo, yang juga pamanmu seorang pendekar sejati. Sebenarnya ucapan Ihwa Leong saat menyebutkan nama Jentian Ngo karena dia maksud lain. Jika Hwe Esho itu teman guruhnya, pasti tidak akan membantu Ihwa Leong. Ternyata ini membawa hasil. Setelah mendengar nama Jentian Ngo disebut, Hwe Esho itu mendadak bicara. Omit Suhut. Berbagai persoalan bisa diurus secara damai. Aku orang beribadah jadi tidak ingin melihat keributan di tempat ini kata Hwe Esho itu. Taisu, Anda tidak tahu orang ini bersekongkol dengan Omit Suhut. Kalau begitu aku tidak mau ikut campur urusan kalian. Terserah kalian saja, mau ribut atau mau bertelahi. Aku masa bodoh terserah kalian saja kata Hwe Esho itu. Mendengar ucapan Hwe Esho itu Ihwa Leong kelihatan kecewa sekali. Jika benar Hwe Esho ini yang dimaksud Pauleng, pasti dan tidak akan takut pada siapapun. Apa aku salah lihat pikir Ihwa Leong? Jika tidak salah mata, kenapa dia bicara begitu? Ihwa Leong, kau sedang memikirkan siasat busuk apa lagi? Cepat katakan sejujurnya kata Kok Xiao Hong. Kurang leluasa berbicara di sini, bagaimana kalau kita bicara di luar saja kata Ihwa Leong sambil bangkit akan keluar. Tiba-tiba dia dorong meja di hadapannya sambil menghunus pedang. Kok Xiao Hong pernah bertarung dengan Ihwa Leong? Dia yakini Ihwa Leong tidak akan lolos dari tangannya. Saat Ihwa Leong mengajaknya bicara di luar, Kok Xiao Hong mengangguk. Tidak diaduga kalau Ihwa Leong menghunus pedangnya. Karena tak siap hampir saja Kok Xiao Hong tertimpa meja makan. Sedang pakaian Xiao Hong basah tersiram kuah yang tumpah ke arahnya. Binatang, kau mau kabur ke mana bentak Kok Xiao Hong? Kok Xiao Hong mendorong meja itu ke samping hingga air teh tumpah mengenai jubah Hwe Esho itu. Hektometer. Sungguh keterlaluan. Mau berkelahi terserah kalian, kenapa kau sampai memukul tubuhku bentak Hwe Esho itu? Hwe Esho itu memukul ke arah meja. Berak meja itu langsung hancur berantakan. Heran, aku hanya menumpahkan air teh ke jubahnya. Kenapa dia bilang aku memukulnya pikir Kok Xiao Hong? Sesaat Kok Xiao Hong sadar, Hwe Esho itu sengaja berpihak pada Ihwa Leong. Tetapi karena merasa bersalah telah menumpahkan air ke pakaiannya, Kok Xiao Hong segera memberi hormat. Maaf. Aku telah membasai pakaian tai su kata Xiao Hong. Sedang Ihwa Leong yang mau kabur ternyata dihadang oleh Hon Pue Eng. Ihwa Leong langsung menyerang Nona Han dengan jurus Citsiu Kiam Hoat. Sebenarnya Ihwa Leong pun belum yakin benar apakah Hwe Esho itu memihak kepadanya atau tidak. Jika Hwe Esho itu benar Hwe Esho yang dimaksud si maling kecil Pauleng, pasti dia akan menghalangi Kok Xiao Hong yang akan mengejarnya. Jika bukan dia berusaha akan menangkap Nona Han yang akan dijadikan Sandra. Diluar dugaan kepandayan Nona Han lebih tinggi dibanding kepandayan Ihwa Leong. Tetapi karena serangan Ihwa Leong dilakukan secara bertubi-tubi, Nona Han kewalahan juga. Tetapi mengalahkan dan menangkap Nona itu tidak mudah. Saat serangan Ihwa Leong yang membuat Nona Han mundur. Tetapi Nona Han berhasil merobek pakaian Ihwa Leong dengan pedangnya. Untung Ihwa Leong berhasil kabur, jika tidak tangannya pasti terpotong oleh pedang Nona Han. Saat Kok Xiao Hong hendak mengejar, dia terhalang oleh Hwe Esho itu. Kok Xiao Hong tidak ingin meladeni Hwe Esho itu. Dia kerahkan ginkangnya untuk mengejari Ihwa Leong. Dengan demikian Kok Xiao Hong berhasil mengejari Hwa Leong. Ihwa Leong langsung menyerang Kok Xiao Hong dengan jurus Cip Seng Cip Hwe E, tujuh bintang berkumpu. Kok Xiao Hong, jangan keterlaluan mendesaku. Sekalipun kau gagah tapi ada lagi orang lain yang lebih gagah kata Ihwa Leong. Bab 34 Melihat Ihwa Leong nekat mengadakan perlawanan, Kok Xiao Hong tertawa dingin. Dia segera maju dan menyerang ke arah Ihwa Leong sambil mementak dengan suara keras. Ilmu Cip Seng Kiam Hoatmu harus kau latih lagi selama 10 tahun, kata Kok Xiao Hong. Kok Xiao Hong juga menggunakan jurus yang sama, yaitu jurus Cip Seng Cip Hwe E, tujuh bintang bersatu. Saat menerima serangan dari Kok Xiao Hong, metu Ihwa Leong jadi silau. Buru-buru Ihwa Leong melompat mundur. Lihat, ada apa di pakaianmu kata Kok Xiao Hong. Saat Ihwa Leong menunduk memeriksa pakaiannya, dia lihat di pakaiannya terdapat bekas tujuh buah lubang tusukan pedang Kok Xiao Hong. Melihat pakaiannya itu Ihwa Leong langsung ciut hatinya. Luar biasa, pikir Ihwa Leong. Ilmu silapnya lihai sekali. Kepandaian bocah ini jauh lebih lihai dibanding dengan guruku. Jika tadi dia ingin membunuhku, aku sudah tidak bernyawa lagi. Oh, mudah-mudahan Hwe E, siu itu mau menolongku. Jika kau masih sayang pada nyawamu, lekas katakan bentak Kok Xiao Hong. Ihwa Leong diam saja. Tadi dia bilang di antara orang gagah masih ada orang gagah yang lain, apa maksud kata-kata Hwe E, siu itu? Ihwa Leong membangkang mungkin karena dia mengandalkan Hwe E, siu itu pikir Kok Xiao Hong. Kok Xiao Hong sudah sejak awal mengetahui bahwa Hwe E, siu itu berilmu tinggi, tetapi dia yakini Hwa Leong tidak akan mampu lolos dari tikamannya. Kok Xiao Hong tidak gentar sekalipun Hwe E, siu itu lihai, apalagi ada Hang Pue E yang pasti membantu dia. Cepat katakan bentak Kok Xiao Hong. Sekali lagi pedang Kok Xiao Hong bergerak cepat luar biasa, saat itu seolah Sukma Ihwa Leong sudah terbang ke angkasa. Baik titik akan aku titik aku katakan kata Ihwa Leong dengan suara terbata-bata. Saat itu pedang Kok Xiao Hong sudah tertuju ke tenggorokan Ihwa Leong. Namun, tiba-tiba terlihat sinar berkelebat bagaikan pelangi ke tempat mereka. Ternyata bayangan Hwe E, siu yang telah melepas jubahnya dan menangkis pedang Kok Xiao Hong. Pedang Kok Xiao Hong terhajar dan bentrok keras, seolah pedang itu mengenai tembok saja. Namun, jubah Hwe E, siu itu telah ditembus sehingga meninggalkan bekas tujuh buah lubang pedang Kok Xiao Hong. Hwe E, siu itu tertawa dingin. Hektometer. Kau bisa ilmu pedang Cip Siu Kiam Hoat. Dengan ilmu itu kau ingin menindas suarang. Aku ingin mencoba ilmu silatmu itu, mari kata si Hwe E, siu yang menantang. Melihat Hwe E, siu itu menolongi dirinya, Ihwa Leong girang bukan kepalang. Ternyata dogaannya tidak salah, bahwa Hwe E, siu itu Hwe E, siu yang dimaksud oleh Pauleng. Taisu benar kata Ihwa Leong. Bocah ini perlu dihajar. Ya karena bocah ini berani melawanku, aku harus memberinya pelajaran. Pasti aku akan menghajarnya. Jika kau tidak ada urusan lain di sini, lebih baik kau segera menepi saja kata si Hwe E, siu. Ihwa Leong segera mundur. Dari tempat yang agak jauh dia mengawasi Hwe E, siu yang akan menghajar Kok Siu Hong. Hwe E, siu ini bernama Shah Seng Liu, dia murid Siu Lim. Berhubung sifatnya tamak dan buruk, dia terjerumus ke jalan yang sesat dan banyak melakukan kejahatan. 20 tahun yang lalu, Shah Seng Liu pernah bersama Kong San Hiei menimbulkan badai besar di kalangan Kangou. Dia sering melakukan berbagai kejahatan. Ketika orang-orang gagah menyerbu ke dusun Suang Kipo, ketika itu Shah Seng Liu tertangkap oleh supeknya. Dia dihukum selama 10 tahun menghadap ke tembok. Saat itu dia seolah sudah tobat dan selama 10 tahun itu, ilmu silatnya jadi bertambah tinggi. Melihat Shah Seng Liu seolah sudah tobat, ketua Siu Lim Pei menempatkan dia di dalam kelenteng. Selama itu Shah Seng Liu pun bersikap alim. Karena sikapnya itu ketua kelenteng jadi tidak waspada dan tidak menjaganya dengan ketat. Setengah tahun yang lalu Shah Seng Liu berhasil kabur dari kelenteng Siu Lim. Dia langsung menemui si maling kecil Pauleng yang memang sahabatnya. Begitu sampai Shah Seng Liu diminta bergabung dengan pihak Mongol. Dia setuju bergabung karena jika pihak Siu Lim si akan menangkapnya, dia akan ditolong oleh Chun Seng Ho Atong yang ilmu silatnya lihai sekali. Begitulah, ketika Jentian Ngo dan Pauleng telah meninggalkan rumah Hontai Hiong karena mereka hampir dipergoki Hontwe Eng, Pauleng kabur berpisah dengan Jentian Ngo. Di tengah jalan Pauleng bertemu dengan Ihua Liong yang sedang mencari gurunya, setelah gagal mendapatkan bagian harta dari kedua iblis tua itu. Dari Pauleng inilah Ihua Liong tahu tentang Hwe Esho itu. Malah Pauleng menjelaskan bahwa Shah Seng Liu pun kenal dengan Jentian Ngo. Kebetulan Ihua Liong bertemu dengan Shah Seng Liu, tetapi keburu datang Kok Siao Hong. Saat Kok Siao Hong ditegur bahwa dia telah menindas orang yang lemah, pemuda itu balik bertanya. Tai Su tidak bertanya dulu, mengapa aku memaksa orang itu? Kau bilang aku berani melawanmu, padahal tanpa sengaja aku membasai pakaianmu. Maka itu aku minta maaf kata Kok Siao Hong. Shah Seng Liu tertawa. Jubahku jubah pusaka, apa cukup hanya dengan minta maaf lalu urusan jadi beres kata Shah Seng Liu? Lalu aku harus bagaimana kata Siao Hong? Kau harus mengganti jubahku kata Shah Seng Liu? Baik, aku akan membuatkan jubah baru untukmu. Hektometer. Gampang saja kau bicara. Mana mungkin kau mengganti jubah pusaka dengan jubah baru yang kau buat kata Shah Seng Liu? Mendengar ucapan Shah Seng Liu itu, bukan main kesalnya hati Kok Siao Hong. Namun, dia mencoba menahan marah. Kalau begitu aku harus bagaimana kata Kok Siao Hong? Aku inginkah serahkan pedangmu, dan kau juga harus sujud di kakiku kata Shah Seng Liu. Dihina demikian Kok Siao Hong tidak tahan sabar lagi. Hektometer. Tai Su, rupanya kau sedang mencari gara-gara. Baik, aku akan meladenimu kata Kok Siao Hong. Shah Seng Liu tertawa dingin. Baik, jika kau mampu menahan toyaku ini, maka aku tidak akan minta ganti apa-apa padamu kata Shah Seng Liu. Ketika itu Hon Pue Eng sudah berada di dekat Kok Siao Hong, maka itu pemuda itu berbisik pada Hon Pue Eng. Pue Eng, kau awasi Ihua Liyong, biar aku yang menghadapi Tai Su ini kata Kok Siao Hong. Melihat Hon Pue Eng mendekati Ihua Liyong, Shah Seng Liu langsung bicara. Aku larang kalian menyentuhnya walau hanya rambutnya saja kata Shah Seng Liu. Huuhuh. Tak lama terlihat Toyah Wee Show itu diputar lalu menyerang ke arah Kok Siao Hong. Tak lama Toyah itu juga menyambar ke arah Hon Pue Eng. Satu kali bergerak Shah Seng Liu menyerang kedua lawannya sekaligus. Hong Pue Eng mencelat menghindari serangan Shah Seng Liu, karena Toyah itu lewat di bawah kakinya. Pada saat yang bersamaan Kok Siao Hong pun sudah langsung menyerang Shah Seng Liu dengan jurus Cip Seng Cip Hwe, tujuh bintang bersatu. Sinar pedangnya berkelebat ke tujuh jalan darah lawan dengan cepat luar biasa. Hektometer, ternyata mutiara di dalam beras juga ingin memancarkan cahayanya kata Shah Seng Liu. Sekalipun Shah Seng Liu berkata begitu, dia tidak berani meremahkan lawannya. Maka itu dia langsung melancarkan serangan maut dengan Toyahnya. Ketika itu Shah Seng Liu menggunakan jurus Tok Choa Suiwak, ular berbisa mencari lubang. Sekalipun jurus ini tidak bisa menyerang ketujuh jurusan seperti Cip Siu Kiam Hoat, tetapi Toyah Shah Seng Liu lebih berat. Tak heran jika jalan darah lawan yang tertotok oleh Toyahnya itu akan binasa. Ujung Toyah Shah Seng Liu bergerakian kemari dan terus mengincar jalan darah Kok Siao Hong. Tentu saja Kok Siao Hong terkejut bukan kepalang. Terpaksa Kok Siao Hong mengubah serangannya. Dia gunakan jurus Hian Chiao Hawa Sah, burung mengaduk pasir. Ujung pedang Kok Siao Hong menusuk ke jalan darah Hang Hu Hyat lawan. Shah Seng Liu kaget dia langsung menggerakkan Toyahnya. Teng! Ujung Toyah Shah Seng Liu berhasil menangkis ujung pedang Kok Siao Hong, hingga miring ke samping. Kok Siao Hong kaget tangannya yang memegang pedang terasa sakit sekali. Saat melihat I Hwa Lyong akan kabur, Hang Pue Eng segera melompat meninggalkan pertarungan, lalu dia gunakan ginkangnya untuk mengejari Hwa Lyong. Sekalipun I Hwa Lyong belum mahir benar menggunakan jurus Chit Siu Kiam Hoat seperti Kok Siao Hong, namun untuk menghadapi Hang Pue Eng ilmu silatnya itu sudah cukup memadai. Tak lama kedua orang ini sudah terlibat dalam pertarungan yang seru. Walau serangan Hang Pue Eng dilakukan secara bertubi-tubi namun Hang Pue Eng belum mampu mengalahkan I Hwa Lyong. Melihat I Hwa Lyong diserang begitu hebat oleh Hang Pue Eng, bukan main gusarnya Shah Seng Liu. Bocah keparat, kau ingin tahu kelihayanku mentah Shah Seng Liu. Toya Shah Seng Liu menyerang ke arah Kok Siao Hong. Toya itu berputar bagaikan angin puyuh. Saat itu Hang Pue Eng berada tidak jauh dari tempat pertarungan Kok Siao Hong dan Shah Seng Liu. Dia LDIAT pedang Kok Siao Hong selalu tertangkis oleh Toya Shah Seng Liu yang lihai. Diam-diam Hang Pue Eng cemas juga. Nona Hang menjadi bingung, apakah dia harus membantu Kok Siao Hong atau membekuk I Hwa Lyong. Sekarang Shah Seng Liu berada di atas angin, maka itu I Hwa Lyong kelihatan girang sekali. Gadis liar kata Shah Seng Liu, dengar, jika kau melukai I Hwa Lyong, aku akan mencabut nyawa bocah ini agar kau jadi janda seumur hidup. Shah Seng Liu mengetahui Hang Pue Eng calon istri Kok Siao Hong dari Pauleng. Saat itu juga wajah Hang Pue Eng merah, tapi Kok Siao Hong berteriak pada Nona itu. Adik Eng, jangan hiraukan kata-katanya, cepat tangkapi Hwa Lyong kata Kok Siao Hong. Baik, siapa yang lebih lihai aku atau kalian bentak Shah Seng Liu? Shah Seng Liu pernah dihukum menghadap tembok selama 10 tahun di Siao Lim Si. Selama 10 tahun itu dia telah melatih ilmu silatnya hingga mencapai tingkat tinggi. Tidak heran kalau Shah Seng Liu memiliki Ginkeng yang lebih lihai dibanding Ginkeng Kok Siao Hong. Serangan Shah Seng Liu terus berlangsung, angin serangannya terdengar menderu-deru bagaikan badai. Jika Shah Seng Liu menghadapi lawan biasa saja, sejak tadi dia sudah mampu mengalahkan lawannya. Tetapi Kok Siao Hong masih tetap bisa bertahan dari serangannya itu. Sekarang Hong Pue Eng sudah berhasil menghadapi Hwa Lyong. Mereka sudah langsung bertarung dengan hebat. Nona Han menggunakan jurus kengsin kiam hoat, dan ini membuat Hwa Lyong terus terdesak. Melihat Hwa Lyong terdesak Shah Seng Liu jengkel. Dasar bodoh. Lekas kemari kata Shah Seng Liu pada. Hwa Lyong. Hwa Lyong yang terkurung oleh pedang Hong Pue Eng tidak mampu membebaskan diri. Mungkin jika bisa bebas dari kurungan pedang Nona Han, dia mampu kabur. Melihat Shah Seng Liu akan membantu Hwa Lyong, Kok Siao Hong menyerang dengan jurus Liu Kat Kian San, keluar enam kali membabat gunung. Jurus ini agak aneh, sebab dia memiliki tujuh gerakan, enam gerakan menyerang, satu gerakan untuk menjaga diri. Sekalipun jurus ini sangat hebat, tetapi menghadapi Shah Seng Liu serangan ini jadi kurang istimewa. Hektometer. Bagus kata Shah Seng Liu. Shah Seng Liu menggunakan jurus Tiat Soh Heng Kang, rantai besi mengunci melintang di sungai. Jurus ini kelihatan sangat sederhana, namun daya serangnya sangat dasyat. Tang. Terdengar suara bentrokan keras. Suara itu membuat kaget Han Pui Eeng. Dia langsung melirik ke arah Kok Siao Hong. Saat itu Kok Siao Hong terlihat terdesak mundur, malah terkurung oleh bayangan Toya Shah Seng Liu, sehingga tidak mudah Kok Siao Hong bisa bebas dari kurungan Toya lawan. Melihat Kok Siao Hong dalam bahaya, hal itu membuat Han Pui Eeng tidak tinggal diam. Han Pui Eeng langsung menyerang Shah Seng Liu. Sinar pedangnya menyambar ke arah Shah Seng Liu. Dengan jurus Eng Pek Tiang Hong, elang menyambar dari angkasa, Han Pui Eeng menyerang ke jalan darah Tian Lengke. Tapi serangan ini bisa dihindari oleh Shah Seng Liu, tapi akan membahayakan Han Pui Eeng. Bagus. Gadis liar, apakah kau datang untuk mengantar nyawamu kata Shah Seng Liu? Dugaan itu benar Shah Seng Liu langsung menggerakkan Toyanya dengan jurus Hok Mo Chiang Hoat, ilmu Toya penakluk iblis. Ketika itu dia gunakan jurus Kih Wee Sohtian, mengangkat ebor membakar langit. Ujung Toya Shah Seng Liu menyodok ke arah perut Han Pui Eeng ke arah jalan darah Hiat-Hiat. Saat menyerang tubuh Han Pui Eeng berada di udara, tampaknya Han Pui Eeng sudah tidak mungkin mengelak dari serangan Shah Seng Liu ini. Saat itu Kok Xiao Hang pun sedang terdesak hingga tidak mungkin akan menolong Nona Hon. Dengan wajah pucat pasi Kok Xiao Hang berseru kaget. Tetapi pada saat yang bersamaan Han Pui Eeng yang berada dalam bahaya, mengerahkan ginkangnya. Dia serang Toya Shah Seng Liu Nona Hon menggunakan tenaga pukulan Toya lawan untuk berakobat ke belakang. Sesudah jauh dari lawan Han Pui Eeng pun turun ke bawah. Menyaksikan lawan yang dia yakini akan tewas di tangannya, bisa terhindar. Hal ini membuat metu Shah Seng Liu terbelalak kaget. Sedikitpun Shah Seng Liu tidak menduga, kalau Han Pui Eeng mampu menggunakan gerakan itu untuk menyelamatkan diri. Begitu Kak Kino Nona Hon menginjak tanah, dia langsung menyerang Shah Seng Liu. Begitu juga Kok Xiao Hang yang mulai bisa menyerang ke arah Shah Seng Liu. Ah ah ah, tidak aku kira adik yang memiliki ginkang yang tinggi pikir Kok Xiao Hang yang kelihatan cemas sekali. Setelah muda-mudi ini bergabung, baru Nona Hon pun mengerti bahwa Kok Xiao Hang ternyata lihai. Ah, kok toh aku luar biasa, jika aku yang menghadapi Shah Seng Liu aku bisa celaka pikir Nona Hon. Mereka lalu bahu-membahu menyerang Shah Seng Liu secara bergantian. Dengan demikian sekarang pertarungan mereka seimbang. Namun, Ihua Leong bebas dari bahaya. Jika tadi Han Pui Eeng tidak mencemaskan keadaan Kok Xiao Hang, dan membantu Kok Xiao Hang pasti tidak akan berhasil menangkap Ihua Leong. Tetapi ini tidak dilakukannya sehingga Ihua Leong lolos. Celaka, Ihua Leong kali ini lolos lagi pikir Kok Xiao Hang. Sekalipun demikian Kok Xiao Hang puas juga karena dia tahu gadis ini sangat memperhatikan dirinya. Ihua Leong yang telah bebas dari ancaman Hon Pui Eeng, girang bukan kepalang. Tetapi dia tidak langsung kabur, malah tetap tinggal di tempat yang agak jauh dari pertarungan Shah Seng Liu dan dua muda-mudi itu. Sekarang Ihua Leong sudah tahu Wee Shou itu memihak kepadanya. Dia girang menyaksikan Shah Seng Liu mampu menghadapi Hon Pui Eeng dan Kok Xiao Hang. Malah Shah Seng Liu masih berada di atas angin. Pau Leong bilang kepandayan Shah Seng Liu hampir sama dengan kepandayan ketua Xiao Lim. Mulanya aku tidak percaya, sekarang ucapan Pau Leong itu benar sekali. Biar aku menonton dulu dari jauh. Jika terlihat Shah Seng Liu terdesak, aku akan segera kabur. Aku kira itu pun belum terlambat, pikir Ihua Leong. Ihua Leong yang menyaksikan Shah Seng Liu di atas angin, dia yakin Shah Seng Liu akan keluar sebagai pemenangnya. Tetapi dia tidak menyadari kalau Shah Seng Liu justru sedang mengeluh menghadapi dua muda-mudi yang lihai itu. Jangankan membunuh dua lawannya itu, memenangkan pertarungan pun tidak mudah. Gin Kang kedua muda-mudi itu lihai sekali, belum lagi ilmu pedang mereka pun cukup tinggi. Jika Shah Seng Liu lengah bisa jiadi dia yang akan terluka oleh kedua muda-mudi itu. Mika itu dia langsung melancarkan serangan hebat dengan maksud agar kedua muda-mudi itu tidak mampu menyerang dirinya. Menghadapi Shah Seng Liu yang lihai, lama-kelamaan Kok Xiao Hang dan Hong Pui Eeng kelelahan juga. Melihat lawannya mulai kelelahan, Shah Seng Liu girang sekali. Tetapi Shah Seng Liu tidak berani berbuat ceroboh. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Kung Fu yang hebat, sepuluh tahun lamanya aku tidak ke Tionggoan, ternyata di sini sudah muncul jago-jago silat muda belia kata orang itu. Shah Seng Liu kaget bukan kepalang. Dia menoleh ke arah suara orang itu. Dari sana tampak seorang tua berjubah hijau berdiri tidak jauh dari mereka. Kedua tangan orang tua itu berada di belakang. Dia sedang asyik menonton pertarungan dan mulutnya tidak hentinya memuji. Mula-mula Shah Seng Liu kaget. Tetapi melihat orang berjubah hijau itu tidak memihak pada siapapun, Shah Seng Liu girang juga. Saat itu Kok Siao Hang dan Hon Pue Eng sedang berkonsentrasi pada pertempuran mereka. Maka itu mereka tidak melihat dan mendengar suara orang itu. Tak lama orang tua itu berkata nyaring. Ilmu Lok Mo Chiang Hoat Hwe Esho ini lihai sekali. Paling sedikit dia telah berlatih selama 10 tahun, terutama juru si Kinkeng, ilmu menggeser urat, kata orang berjubah hijau itu. Mendengar ucapan orang tua itu Shah Seng Liu bertambah kaget. Memang benar dia melatih ih Kinkeng selama 10 tahun? Ih Kinkeng itu ilmu simpanan siau limbi yang tidak pernah diwariskan kepada orang luar. Tetapi orang tua berjubah hijau sekali lihat dia tahu Shah Seng Liu menguasai ilmu itu. Maka tidak heran Shah Seng Liu begitu terperanjat. Tak lama orang tua itu bicara lagi. Ilmu silat kedua muda muri ini pun hebat kata dia. Yang perempuan menggunakan kengsin kiam hoat, tetapi aku tidak tahu ilmu pedang apa yang digunakan anak muda itu. Aku belum pernah menyaksikan ilmu itu. Anak muda ilmu pedang apa itu? Kok siau hang sedang bertarung dia tidak memperhatikan pertanyaan orang tua itu. Tiba-tiba orang tua itu berkata lagi. Di kolong langit ini mana ada orang yang berani mengabaikan aku? Ah aneh sekali kata orang tua itu. Mendadak orang tua itu maju selangkah. Oh, sekarang aku mengerti kau sedang terdesak oleh W.E. Sio ini hingga sulit bernapas. Baik, silakan kau istirahat dulu. Aku akan mewakilimu melawan W.E. Sio ini kata orang berjubah hijau itu. Saat itu baik kok siau hang maupun honk W.E. yang merasakan ada sambaran angin halus ke arah mereka. Tetapi serangan ini tidak membuat mereka kesakitan, namun mereka terdorong ke belakang sejauh beberapa depa. Mereka pun tidak mampu mengerahkan W.E. Kang mereka untuk melawan. Melihat dua muda mudi itu mundur sah seng liu kaget bukan kepalang. Orang tua, siapa kau? Aku dan kau tidak saling mengenal, kenapa kau ikut campur kata sah seng liu? Orang tua itu tertawa. Tahukah kau, aku melakukan sesuatu tidak atas dasar salah atau benar. Aku juga tidak menggunakan alasan apapun. Hektometer. Kau tidak mengenalku, maka kau harus merasakan pukulanku kata orang berjubah hijau itu. Mendengar ucapan orang berjubah hijau itu, amarah sah seng liu memuncak. Baik. Memang baru kali ini aku bertemu dengan orang yang tidak tahu aturan sepertimu. Aku ingin tahu apa tangan kosongmu yang lihai atau toya besiku kata sah seng liu. Tiba-tiba bayangan hijau berkelebat cepat luar biasa. Tahu-tahu orang tua itu sudah di depan sah seng liu, lalu menyerang sah seng liu. Ilmu lo moci yang hoat sangat lihai jika dalam pertarungan jarak jauh. Tetapi itu akan kurang efektif jika bertarung dari jarak dekat. Tidak heran jika sah seng liu yang diserang lawannya dari jarak dekat jadi kewalahan. Buru-buru dia melompat mundur. Tetapi tiba-tiba terdengar suara nyaring. Sereet. Ternyata jubah sah seng liu robek. Dia kaget langsung menyerang dengan jurus Soe William Tabwee, naga hitam mengibaskan ekor. Kebetulan orang tua itu sedang maju ke arahnya. Diduga orang tua itu tidak akan mampu menghindari serangan sah seng liu. Sungguh mengherankan, ternyata orang tua itu bisa berkelit, dan telapak tangannya menepis toya sah seng liu dengan perlahan. Teng, ilmu lo moci yang hoat jurus ilmu silat keras dari siow lim. Tapi orang tua itu berani membentur toya sah seng liu dengan telapak tangannya sah seng liu yang melihatnya membelalakan mata. Saat toya sah seng liu membentur tangan orang tua itu, dia merasakan tangannya sakit bukan kepalang. Buru-buru sah seng liu mencelat mundur, sedang orang tua itu tertawa dingin. Bagaimana, toyamu atau telapak tanganku yang lihai kata orang tua itu? Sah seng liu langsung sadar bahwa orang tua itu sangat lihai. Sah seng liu semakin kaget bahkan tangan yang memegang toya terasa semakin sakit. Ah, apa orang ini menggunakan ilmu pek o kecoan kang, memukul benda mengerahkan tenaganya? Orang tua ini menggunakan ilmu pukulan beracun supaya aku keracunan, pikir sah seng liu. Dua puluh tahun yang lalu sah seng liu pernah mengenal ilmu silat pek o kecoan kang milik Kong San Hiye. Sesudah menyaksikan ilmu silat orang tua ini, dia langsung ingat kejadian itu. Dia pun kaget bukan kepalang. Orang tua itu tertawa dingin. Hektometer. Kau masih belum mau menyerah kata orang tua itu. Kalau begitu rasakan pukulanku sekali lagi. Tiba-tiba dia putar tangannya dan langsung menyerang. Sah seng liu segera mencium bau amis dari pukulan itu. Sah seng liu lalu memperhatikan telapak tangan orang tua berjubah hijau itu. Saat melihat telapak tangan orang itu mengkilap, langsung dia berseru. Jangan memukul lagi. Airbah menerjang klenteng raja naga. Kita orang sendiri kata sah seng liu. Siapa kau? Kau berani bilang aku sahabatmu kata orang tua itu. Aku bernama sah seng liu. Dua puluh tahun yang lalu aku dan Kong San Hiye bersahabat baik, kata sah seng liu. Melihat jurus yang digunakan orang itu jurus andalan Kong San Hiye, maka dia berpikir pasti orang tua itu ada hubungannya dengan Kong San Hiye. Mendengar keterangan sah seng liu orang tua itu tertegun sejenak. Namamu sah seng liu, rasanya pernah ku dengar nama itu kata orang tua itu. Tetapi dia bukan seorang Hwe Siu. Aku murid siau limbe yang tidak menjadi pendeta, kata sah seng liu memberi penjelasan. Dua puluh tahun lalu aku terlibat dalam peristiwa di dusun Suwang Kipo. Oleh karena itu aku tertangkap oleh supahku. Setelah dihukum selama sepukul tahun menghadap tembok, aku mencukur rambutku menjadi Hwe Siu. Hektometer. Jadi selama sepuluh tahun kau berada di kelenteng siau lim si kata orang tua itu. Benar jawab sah seng liu. Orang itu menatap sah seng liu dalam-dalam jadi masalah keluarga Suwang selama sepuluh tahun lir NKHLR kau tidak mengetahuinya kata orang tua itu. Benar, aku baru saja kabur dari siau lim si, tidak heran masalah sepuluh tahun terakhir, aku tidak mengetahuinya, kata sah seng liu dengan jujur. Hektometer, apapun tidak kau ketahui, tapi kenapa kau bilang kita orang sendiri? Ayo enyah kau dari sini bentak orang tua itu. Tadi orang tua itu bicara baik sekali, tetapi setelah dia mengetahui sah seng liu tidak tahu apa-apa atas kejadian sepuluh tahun terakhir, dia mengusir sah seng liu dengan kasar. Tentu saja bentakan orang tua itu membuat sah seng liu terperanjat. Saat sah seng liu mau membuka mulut, orang tua itu sudah mengibaskan tangannya. Lekas pergi jangan ganggu urusanku kata orang tua berjubah hijau. Karena aku memandang muka Kong San Hiye, hari ini kau aku bebaskan. Jika kau tidak pergi dan tidak tahu diri, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Kibasan ujung jubah hijaunya itu membuat sah seng liu agak terdorong ke belakang. Padahal orang tua itu mengibas dengan tenaga lunak sekali. Tadi saat dia mengibas ke arah Kok Siau Hang dan Nonahan, kibasan itu membuat kedua muda-mudi itu terdorong jauh. Karena sah seng liu luakangnya cukup tinggi hal itu tidak terjadi atas dirinya. Tentu saja akibat dorongan tenaga lunak orang tua itu, sah seng liu pun mundur tiga langkah. Hal itu membuat sah seng liu terperanjat bukan kepalang. Dia mundur dan kabur dengan terbirik-birit. Sementara itu Ihwa Liong yang berdiri tidak jauh dari mereka, ketika mendengar bahwa sah seng liu punya hubungan dengan orang tua berjubah hijau, dia agirang bukan kepalang. Namun, begitu melihat orang tua itu sifatnya tidak karuan aliasan ngotang-ngotan, tiba-tiba Ihwa Liong ingat omongan gurunya. Dia ingat siapa orang tua itu. Maka sebelum sah seng liu kabur dia sudah lebih dulu kabur. Melihat Ihwa Liong akan kabur, Kok Siau Hang melompat mengejarnya. Tunggu. Jangan tergesa-gesa mengurus orang itu karena aku ingin bertanya kepadamu kata orang tua itu. Sesudah itu dah menyentil sebuah uang logam ke arah Ihwa Liong. Tering. Uang logam itu menyambar ke arah jalan darah Hang Huhyati Ihwa Liong. Aduh Ihwa Liong menjerit. Tubuhnya kemudian lunglai, seketika itu juga Ihwa Liong langsung roboh. Saat terkena uang logam Ihwa Liong sedang lari, jaraknya sekitar 100 langkah lebih dari orang berjubah hijau itu. Tetapi orang tua itu mampu menyambiti Ihwa Liong dengan jitu, kejadian itu membuat Kok Siau Hang kaget. Dia jadi tidak enak hati karena orang tua itu ingin bicara dengannya. Tetapi setelah tahu orang tua itu membantu menangkap Ihwa Liong, Kok Siau Hang langsung berpikir. Orang tua ini aneh sekali. Tapi karena dia telah membantuku lebih baik puturuti perintahnya, pikir Kok Siau Hong. Nona benarkah kau putri Han Taihiong di Lokyang? Han Pui Eeng kaget karena orang tua itu tahu siapa dirinya. Atau mungkin dia asal menebak dari ilmu silat yang dia gunakan saat bertarung dengan Ihwa Liong, yaitu ilmu silat Keng Sin Kiam Hoatnya. Barangkali orang tua ini sahabat ayahku pikir nonahan. Han Pui Eeng buru-buru mengangguk mengiakan. Sudah lama ku dengar nama besar ayahmu, Yang. Bergelar Kiam Chiang Siang Kot. Aku yakin ayahmu tidak akan bisa mengalahkan aku, tetapi untuk mengalahkan ayahmu pun tidak gampang kata orang tua itu. Mendengar ucapan orang tua itu Han Pui Eeng tercengang. Kalau begitu orang tua itu bukan sahabat ayahku. Tetapi dari nada bicaranya dia juga tidak bermusuhan dengan ayahku. Mungkin karena ayahku terkenal, maka dia ingin menjajal kepandayan ayahku. Ah, aku tidak peduli siapa dia, yang penting aku harus hormat kepadanya pikir Han Pui Eeng. Orang tua itu mengawasi ke arah Kok Siow Hong. Kau anak siapa kata orang tua itu? Apa ilmu? Pedangmu itu warisan dari keluargamu. Ayahku amarhum bernama Kok Jusih dari Hang Cheow. Ilmu silat pedang ini diajarkan oleh ibuku jawab Kok Siow Hong. Orang tua itu manggut-manggut. Aku ingat sekarang, kata dia tiba-tiba. 20 tahun yang lalu aku pernah bertemu dengan ayahmu. Ketika itu dia baru menikah. Ayahmu itu menantu keluarga jenderal. Apakah tadi jurus pedang Citsiu Kiam Hoat? Benar, Locian Pui Eeng. Tetapi ilmu silatku itu masih rendah, kata Kok Siow Hong. Orang tua itu tertawa sejenak. Tidak, ilmu pedangmu itu hebat, kata orang tua itu. Itu sungguh di luar dugaanku. Yang aku heran karena ilmu pedang keluarga jend tidak pernah diturunkan kepada orang lain. Tahun itu aku menemui jendian Nge, pasti dia pamanmu. Aku desak agar dia mau bertarung denganku. Tetapi ilmu pedang yang dia gunakan berbeda dengan ilmu pedangmu. Apakah dia menggunakan ilmu pedang palsu untuk membohongiku atau memang dia tidak mahir ilmu Citsiu Kiam Hoat? Apa benar Citsiu Kiam Hiat hanya diturunkan pada menantu, bukan kepada anak lelaki keluarga jend? Kejadiannya memang begitu. Menurut Ibu Kok Siow Hong, karena kakek Kok Siow Hong mengetahui jendian Nge tidak berguna, kitab ilmu pedang Citsiu Kiam Hoat diserahkan kepada putrinya, atau Ibu Kok Siow Hong sebagai hadiah pernikahannya. Kok Siow Hong tidak mengetahui asal-usul kakek dari ibunya itu, maka dia tidak ingin memberitahu orang lain mengenai asal-usul keluarganya. Mengenai urusan keluargaku, aku tidak tahu sama sekali. Ketika aku dilahirkan kakek dari ibuku sudah meninggal, kata Kok Siow Hong. Kelihatan orang tua itu kecewa. Aku terlalu banyak bicara soal ilmu silat kalian, hingga aku melupakan urusan yang sangat penting kata orang tua itu. Ada satu urusan yang ingin aku tanyakan kepada kalian. Silakan tanya, jika kami tahu pasti kami akan memberitahu Loh Cian Pue. Mohon maaf siapa nama Loh Cian Pue, kata Kok Siow Hong. Orang tua itu tersenyum. Dia tidak menjawab pertanyaan Kok Siow Hong, tapi dia langsung bertanya pada Han Pue. Nona Han, apa benar kau punya teman bernama Kiong Myun, kata orang tua itu. Han Pue yang tertegun. Benar. Apakah Loh Cian Pue? Tanda petik. Ya, memotong orang tua itu. Aku ayah Kiong Myun. Aku pemilik pulau Hakahangtu. Namaku Kiong Chow Bun. Han Pue yang kaget, karena orang tua itu paling ditakuti di kalangan Kang O. Bulan lalu aku bertemu dengan Angkin, ketua lima perkumpulan besar daerah Wang Hao, kata Kiong Chow Bun. Dia bilang putriku pernah ada di NG ini Hlau di kota Oosia. Kalian bertarung dengan Pue yang hian ngurit si Bun Soya. Apa benar begitu? Mungkin karena masalah itu Kiong Chow Bun mencari ku pikir Han Pue Eeng. Putriku sangat nakal, dia kabur. Sekarang aku sedang mencarinya. Nona Hon, apakah kau tahu sekarang dia ada di mana kata Kiong Chow Bun? Aku dengan putrimu berpisah di kota Oosia, sampai sekarang aku belum pernah bertemu lagi dengannya. Aku kira kok atau aku mengetahui di mana putri Lohian Pue Eeng itu berada kata Han Pue Eeng. Kiong Chow Bun mengawasi Kok Siao Hang yang tampan. Barangkali putriku tertarik kepada pemuda ini? Jika benar begitu, aku harus membunuh putri Han Tai Hiong ini pikir Kiong Chow Bun. Benarkah kau tahu jejak putriku kata Kiong Chow Bun pada Kok Siao Hang? Aku dan putrimu membantu Kepang melaksanakan sebuah tugas. Tetapi karena bertemu dengan pasukan Mongol, kami cerai berai hingga aku berpisah dengan putrimu. Tapi menurut dugaanku putrimu itu pergi ke Kiong Chow Bun. Sekarang kami pun mau mencari dia di sana kata Kok Siao Hang. Ke gunung Kim Kiong Chow Bun. Bukankah itu markas Han Lai Moli kata Kiong Chow Bun? Benar, kata Kok Siao Hang. Itu memang markas Liu Beng Cu. Apa benar dia akan menemui Han Lai Moli? Aku tidak yakin benar, itu hanya dugaanku saja. Bersama putri Locian Pue pun masih ada kawannya yang ingin ke Kim Kieleng kata Siao Hang. Siapa dia kata Kiong Chow Bun? Namanya Kong San Po. Mendengar nama itu disebut Kiong Chow Bun kaget dan girang. Kong San Po kata Kiong Chow Bun. Benar, Angkin pernah mengatakannya hari itu selain Nonah Hon masih ada seorang pemuda yang ada di rumah makan itu. Dia berhasil mengalahkan Pou Yang Hian. Pasti dia Kong San Po. Seharusnya aku sudah bisa menebaknya. Benar, kata Hon Pue Eeng. Apa Locian Pue Eeng kenal dengan Kong San Po aku? Kiong Chow Bun tertawa. Benar aku kenal. Saat dia masih kecil aku pernah menggendongnya, kata Kiong Chow Bun. Mendengar keterangan itu Hon Pue Eeng gerang bukan kepalang. Oh, kalau begitu bagaimana jika Locian Pue Eeng pergi bersama kami ke Kim Ki Leng kata Nonahan? Sebelum dijawab Hon Pue Eeng berpikir. Kiong Mi Yun dan Kong San Po pasangan yang serasi. Rasanya aku bisa menjadi comblang mereka, pikir Hon Pue Eeng. Sebenarnya ada yang tidak diketahui oleh Hon Pue Eeng, bahwa Kiong Mi Tunangan Kong San Po. Sedangkan Hang Lei Moli musuh besar Kiong Chow Bun. Maka itu Kiong Chow Bun menanggapi ajakan Hon Pue Eeng dengan sinis. Buat apa aku ke Kim Ki Leng kata Kiong Chow Bun? Mendengar jawaban dengan nada dingin dan sinis itu. Hon Pue Eeng tertegun. Bukankah Locian Pue Eeng hendak mencarinya? Aku kira mereka ada di Kim Ki Leng, pasti Locian Pue Eeng akan bertemu dengan mereka kata Nonahan. Wajah Kiong Chow Bun langsung berubah. Putriku pasti tidak akan kesana, Kong San Po pun tidak harus kesana. Kecuali titik kecuali, hektometer kata Kong Chow Bun tidak tuntas. Kecuali bagaimana kata Nonahan. Mendadak kening Kiong Chow Bun berkerut. Hektometer. Gadis ini belum tahu asal usulku. Dia mau ke Kim Ke Leng. Mengapa aku harus memberitahu dia pikir Kiong Chow Bun? Nonahan kau terlalu banyak bicara kata Kiong Chai Ui Bun. Mendengar teguran itu wajah Nonahan berubah merah. Kok Xiao Hang pun mulai gusar. Karena Locian Pue Eeng mau mencari Nonah Kiong, kami memberitahu Anda mengenai yang kami ketahui. Tetapi jika Locian Pue Eeng tidak mau ke Kim Ke Leng, itu terserah Locian Pue Eeng saja. Terus terang kami bersalah telah mengajakmu kesana, maka itu kami mohon maaf dan pamit kata Kok Xiao Hang. Ketika itu Kiong Chow Bun seperti sedang berpikir. Kecuali Kong San Po, mereka tidak mengetahui. Asal usulku, jika dia tahu mana mungkin gak akan kesana pikir Kiong Chow Bun. Sebaliknya Mion pun tahu aku sangat benci pada Hong Lei Moli. Jadi mana mungkin dia bersama Kong San Po kesana? Seandainya benar kesana, aku harus segera menyusul untuk mencegah mereka kesana. Supaya kepergianku ke daerah Kim Ki Leng tidak diketahui oleh Hong Lei Moli, maka aku harus membunuh mereka. Saat itu dalam hati Kiong Chow Bun bergolak dan terjadi kebimbangan. Tetapi tak lama dia berpikir lagi. Anakku dengan mereka bersahabat baik. Jika aku bunuh mereka, anakku pasti membenciku. Kalau begitu akan ku kerja pemuda ini agar dia sakit. Dengan demikian mereka tidak jadi kekim Ki Leng, pikir Kiong Chow Bun. Sekalipun Kok Siaw Hang kurang senang pada Kiong Chow Bun ini, tetapi karena merasa pernah dibantu melumpuhkan Eh Hwa Liong dia memberi hormat. Locian Pue, kami pamit kata dia. Jangan sungkan, kata Kiong Chow Bun, aku juga harus berterima kasih karena kalian telah memberitahu jejak puteriku, kata Kiong Chow Bun. Kiong Chow Bun memegang tangan Kok Siaw Hang sambil tersenyum. Kok Siaw Hang sedikit pun tidak curiga dia mengira itu sebagai tanda perpisahan dari Kiong Chow Bun dengannya. Kok lo te-e aku lihat airmu kamu kurang bagus, hati-hati dan jaga dirimu kata Kiong Chow Bun. Ucapan itu membuat Kok Siaw Hang tertegun, tapi Kiong Chow Bun sudah pergi cukup jauh. Terima kasih atas pesanmu itu, Locian Pue. Pemuda itu berteriak menggunakan ilmu Chow An Im Jipek, ilmu menyampaikan suara dari jarak jauh. Han Pue yang tampak lega karena Siaw Hang masih bisa mengerahkan Wee Kangnya. Tadi terus terang aku mencemaskan keadaanmu, kata Si Nona, aku khawatir dia menyerangmu secara gelap. Kok Siaw Hang tertawa mendengar Han Pue yang begitu perhatian terhadapnya. Di dunia persilatan, memegang tangan orang untuk menjajal kepandaian seseorang, itu wajar. Dia tahu ilmu silatku masih rendah, dengan tidak menjajalku pun dia sudah tahu. Aku rasa tidak mungkin dah menyerangku, aku tidak bermusuhan dengannya lihat, Bukankah aku baik-baik saja kata Kok Siaw Hang pada Nona Han sambil tersenyum. Pemuda ini tidak sadar sebenarnya dia dikerjai oleh Kiong Chow Bun secara diam-diam. Dengan ilmu Cip Set Chiang yang lihai dia serang pemuda ini, tapi yang diserang tidak merasakannya. Tetapi selang sehari baru reaksi serangan itu akan terasa. Kalau begitu, syukurlah, kata Nona Han yang puas bukan main. Mari kita tanya Ihwa Leong. Pemuda itu mengangguk. Baik, mari kita tanya dia kata Kok Siaw Hang. Ihwa Leong sedang tergeletak tidak berdaya di tanah, Kok Siaw Hang berusaha membebaskan totokannya. Lama baru, dia berhasil membebaskannya. Aneh. Kera menotoknya sangat aneh kata Kok Siaw Hang. Kau mampu membebaskan dia itu terhitung luar biasa, kata Nona Han. Aku sudah pernah mendengar dari ayahku kera menotok majikan Pulau Hak Hang itu sangat istimewa. Selang sesaat wajah Ihwa Leong mulai biasa kembali. Ihwa Leong, sekarang kau jangan berbuat. Macam-macam lagi. Cepat katakan yang sebenarnya kata Kok Siaw Hang. Apa yang harus aku katakan kata Ihwa Leong? Begitu cepat kau lupa. Baik akan kuulangi. Pertanyaanku. Pertama, mengapa kau memfitnah aku? Kedua, apakah pamanku tahu kau bersekongkol dengan bangsa Mongol? Cepat jawab pertanyaanku kata Kok Siaw Hang. Keringat dingin membasai sekujur tubuh Ihwa Leong, lalu dia mengertakan giginya. Sekarang aku telah jatuh ke tangamu, maka aku tidak takut bicara sejujurnya padamu. Kedua pertanyaanmu itu bukan dua pertanyaan, tetapi satu pertanyaan saja. Kok Siaw Hang mendengus dingin? Hektometer. Lekas bicara kata Siaw Hang. Semua yang aku lakukan atas rencana pamanmu kata Ihwa Leong perlahan. Sekalipun sudah lama Kok Siaw Hang mencurigai sepak terjang pamannya, tetapi sesudah mendengar pengakuan Ihwa Leong pun Kok Siaw Hang tetap terkejut juga, sehingga nyaris tidak mempercayai ucapan murid Jentian Go. Dia terdiam beberapa saat lamanya. Benarkah apa yang kau katakan itu kata Siaw Hang? Benar. Sedikitpun aku tidak membohongimu kata Ihwa Leong. Semua kejadian itu rencana pamanmu. Dia bersekongkol dengan si Bun Soya dan Ciu Kiyu semerampok harta Hantai Hiong. Aku ini hanya suruhan mereka. Ketika hari itu terjadi perampokan, aku lihat sendiri pamanku terluka parah, kata Kok Siaw Hang sedikit kurang yakin pada keterangan Ihwa Leong. Mendengar kata-kata Kok Siaw Hang, Ihwa Leong tertawa dingin. Apakah kau pernah memeriksa lukanya? Kejadian itu hanya sandiwara saja kata Ihwa Leong tegas. Kok Siaw Hang menatapnya dengan tajam. Kau tidak ada di tempat kejadian, bagaimana kau bisa mengetahui itu cuma sandiwara kata Kok Siaw Hang penasaran. Semuanya sudah kami rundingkan masak-masak sebelum perampokan itu terjadi, kata Ihwa Leong. Baiklah, akan ku katakan dengan jujur. Guruku berpura-pura terluka parah agar dia ditinggalkan seorang diri. Dia menunggu aku kembali untuk menerima bagiannya. Kau berjanji pada pamanku akan bertemu di mana? Tanya nona Han. Kami berjanji akan bertemu di rumahmu. Tetapi secara kebetulan kalian datang lalu Siang Koan Hock pun datang. Padahal pamanku ada di ruang rahasia bawah tanah di rumahmu bersama Pauleng. Setelah kalian dan Siang Koan Hock datang, guruku mengetahui bahwa harta itu telah dirampas kembali. Maka itu dia lalu kabur sebelum aku datang untuk melapor pada guruku kata Ihwa Leong. Jadi kau bertemu dengan Pauleng tanya Pue Eng. Ihwa Leong mengangguk. Benar, Pauleng yang memberitahuku kejadian di rumahmu itu, sekarang dia juga sedang mencari guruku kata Ihwa Leong. Mendengar keterangan itu Kok Siaw Hang bertambah kaget. Jadi Pauleng juga bersekongkol dengan gurumu kata Siaw Hang. Benar, Pauleng adalah penghubung kami. Diam-diam dia sering berhubungan dengan Cun Seng Hoa Tong dari Mongyol kata Ihwa Leong. Tampak Kok Siaw Hang berdiri termangu-mangu. Tidak ku sangka hati manusia sulit diduga pikir. Pemuda itu. Padahal pamanku itu orang terkenal, malah. Tokoh terkemuka di kalangan Kang O. Tapi justru dia bersekongkol dengan musuh. Harapan Ihwa Leong jika dia jujur, Kok Siaw Hang akan mengampuni dia. Itu sebabnya apa yang diketahuinya dikatakannya pada pemuda itu. Sebenarnya pamanmu ingin membabat rumput sampai ke akar-akarnya. Itu sebabnya dia ingin meminjam tangan si Bun Soya dan Ciu Kiusa untuk membunuhmu, melanjutkan Ihwa Leong. Jika kau ingin membalas denam, kau harus mencari guruku. Aku memfitnahmu pun atas rencananya. Maka itu aku mohon ampuni jiwaku. Saat itu hati Kok Siaw Hang sudah tenang. Baiklah, karena kau hanya pesuruh pejimanku, aku akan mengampuni jiwamu. Tetapi kau tetap akan kuhukum kata Kok Siaw Hang. Tiba-tiba punggung Ihwa Leong dipukul, pukulan itu menghancurkan tulang paip Ihwa Leong. Ihwa Leong menjerit kesakitan kemudian pingsan. Setelah sadar Kok Siaw Hang berkata lagi. Kuhilangkan kepandainmu agar kelakau tidak melakukan kejahatan. Itu mungkin bermanfaat bagimu kelak kata pemuda itu. Tidak kusangka, ternyata pamanmu itu jahat sekali, kata Han Pue Eng. Dulu aku hanya mengira pamanmu tidak cocok dengan ayahku hanya karena urusan nama di dunia Kang O. Tidak taunya dia menginginkan harta ayahku. Kok Siaw Hang mengelah nafas. Aku malu sekali punya paman seperti itu. Mari kita berangkat, kita harus buru-buru ke Kim Ki Leng untuk mengungkap kejadian ini. Dengan demikian orang gagah tidak akan tertipu oleh akal pamanku kata Kok Siaw Hang. Bab 35 Setelah itu Kok Siaw Hang dan Han Pue Eng meninggalkan Ihwa Leong yang tulang pipenya telah terluka. Mereka berangkat menuju ke Kim Ki Leng. Dalam perjalanan itu kelihatan mereka agak tergesa-gesa. Keesokan harinya tiba-tiba Kok Siaw Hang mengeluh kurang enak badan. Kemarin dia tidak merasakan apa-apa dan tubuhnya masih sehat. Hari ini dia merasakan dadanya sangat sakit. Melihat langkah kaki Kok Siaw Hang yang mulai goyah, nona Han terkejut sekali. To aku airmu kamu berubah pucat sekali, kata nona Han. Lebih baik kita beristirahat saja dulu. Tidak perlu, aku hanya merasa dadaku sedikit sakit. Mungkin karena terlalu banyak minum air dingin, sebentar lagi juga akan baik sendiri. Hari belum gelap kita masih bisa melanjutkan perjalanan, kata Kok Siaw Hang. Mereka berjalan lagi beberapa lama. Tapi tiba-tiba Kok Siaw Hang merasakan tubuhnya panas dingin. Dia demam dan giginya gemer untuk menahan dingin. Barangkali aku terserang demam, kata dia pada nona Han. Buru-buru Kok Siaw Hang mengerahkan ilmu Siaw Yang Sin Keng untuk mengusir rasa demamnya. Tetapi dia berteriak kaget. Saat mengerahkan ilmu itu terasa tubuhnya seperti ditusuk ribuan jarum. Saking sakitnya dia tidak bisa berjalan. Rupanya aku sakit tetapi entah sakit apa aku. Ini aneh sekali kata Kok Siaw Hang. Han Kwe yang terkejut bukan kepalang. Apa kau keracunan kata si nona? Barangkali bukan, kau jangan banyak curiga, kata Kok Siaw Hang. Ucapan pemuda itu menyatakan bahwa nona Han mencurigai Kiong Chao Bun yang melukainya. Sebenarnya, Kok Siaw Hang pun mencuriga orang tua itu yang lukai dengan diam-diam. Tetapi dia merasa tidak keracunan dan tidak ingin nona Han cemas. Melihat Kok Siaw Hang semakin payah, nona Han segera memapah pemuda itu. Dengan susah payah Han Kwe yang memapah Kok Siaw Hang ke sebuah rumah milik penduduk setempat. Sekarang kedua muda-mudi ini telah berada di sebelah selatan sungai Wong Ha'o, sedangkan tentara Mongol sudah menyeberang ke sebelah utara. Saat itu hampir semua penduduk di tempat itu sudah mengungsi, hanya tinggal beberapa keluarga saja yang masih tetap bertahan di sekitar tempat itu. Sudah dua rumah yang didatangi, tetapi mereka tidak bersedia menerimanya. Terpaksa Han Kwe yang memapah Kok Siaw Hang ke sebuah rumah milik seorang petani. Ternyata rumah itu hanya dihuni oleh seorang petani tua. Ketika memohon untuk menumpang, nona Han baru tahu orang tua itu bisu dan tuli. Lama sekali Han Kwe yang berbicara dengan bahasa isyarat tangan, hingga lelaki tua itu mengerti maksud nona Han. Lelaki tua itu sangat baik, dia bersedia menerima mereka. Sambil berkata ahahuhuh, pria tua itu menyelahkan kedua tamunya itu masuk ke dalam rumahnya. Han Kwe yang memapah Kok Siaw Hang ke sebuah kamar. Di desa itu tidak ada tabib yang bisa dimintai pertolongan. Lelaki tua itu keluar mencari rumput obat yang segera dimasak untuk Kok Siaw Hang. Tidak diduga rumput yang dimasak orang tua itu berhasiat. Selang beberapa hari, sekalipun tubuh Kok Siaw Hang masih demam, tapi mulai terlihat agak sehat. Berhari-hari Han Kwe yang menemani dan merawat Kok Siaw Hang. Hal ini membuat pemuda itu sangat berterima kasih sekali, tetapi juga merasa malu. Suatu hari Kok Siaw Hang menggenggam tangan nona Han sambil berkata, Nona Han, aku minta maaf padamu. Aku bersalah padamu tetapi kau tetap baik kepadaku, kata Kok Siaw Hang. Eh, apakah sudah lupa, kita sudah berjanji tidak akan mengungkit masalah lama. Kau kakakku, jelas aku harus merawat dan memperhatikanmu. Iya kan kata Han Kwe yang sambil tersenyum manis. Kok Siaw Hang juga tersenyum, dia senang tetapi kelihatan agak kecewa. Rupanya dia hanya mau menjadi adikku, dan tidak mau menjadi istriku. Tetapi mempunyai adik seperti dia juga aku sudah sangat senang pikir Kok Siaw Hang. Barangkali aku sudah boleh mengerahkan hawa mumiku, maukah kau membantuku kata Kok Siaw Hang? Syukur kalau kau bisa mengerahkan hawa murnimu, tetapi bagaimana aku harus membantumu kata Han Kwe yang. Akanku beritahu Kwe bagaimana kau membantuku, kata Kok Siaw Hang. Aku akan melatih kau ilmu Siaw Yang Sinkang. Jika kau tidak mengerti, kau tanyakan saja padaku. Kemudian gunakan Kwe itu untuk membantu membuka seluruh nadiku. Tanpa sadar Kok Siaw Hang harus mengajari nonahon ilmu Siaw Yang Sinkang. Padahal ilmu itu tidak boleh diturunkan kepada orang lain, sekalipun hubungan Kok Siaw Hang dan nonahon agak istimewa. Dengan demikian Kok Siaw Hang harus menggunakan hawa murninya sendiri. Tapi untuk menyembuhkan lukanya, Kok Siaw Hang harus dibantu oleh orang yang mengerti ilmu Siaw Yang Sinkang, sebab jika dibantu oleh LWE Kang aliran lain, tidak ada gunanya. Ketika Han Kwe yang mengetahui Kok Siaw Hang ingin mengajari dia, nonahon senang sekali. Apalagi mereka harus segera pergi ke Kim Ki Leng, maka itu nonahon berharap Kok Siaw Hang segera sembuh. Setelah Han Kwe yang mengerti kera membantu Kok Siaw Hang, mereka lalu duduk bersilah berhadapan. Sedangkan telapak tangan mereka beradu satu sama lain. Nonahon segera mengerahkan tenaga Siaw Yang Sinkang lewat tangannya. Tetapi untuk mengerahkan tenaga dalam tingkat tinggi untuk membantu orang lain yang terluka, sangat berbahaya bagi keduanya. Tenaga mereka pun tidak boleh terganggu karena harus terus menerus disalurkan. Mereka harus berkonsentrasi penuh. Sekalipun ada musuh atau bahaya, mereka harus tetap tidak bergerak, bicara pun tidak boleh. Dengan tidak terasa haripun sudah larut malam, sekarang mereka berada dalam saat-saat yang genting. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara drap roda kereta dan kaki kuda yang menuju ke arah rumah itu. Tak lama suara kereta itu berhenti tepat di depan rumah tempat mereka sedang mengerahkan tenaga dalam. Tak lama terdengar suara ketukan di pintu rumah itu. Lelaki tua bisutu itu berjalan akan membuka pintu. Kawanku sedang sakit, apa paman bisa mengizinkan kami beristirahat di rumahmu ini kata orang yang baru datang itu. Tidak seharusnya konsentrasi hanpue yang terpecah, walau suara orang itu dikenalinya. Siapa orang yang membawa orang sakit itu kesini? Ah, bisa kebetulan sekali pikir nonahan. Saat itu orang yang baru datang tidak mengetahui bahwa tuan rumah bisu dan tuli. Maka itu dia mengulangi permohonannya berulang-ulang. Kawanku sedang sakit parah, aku mohon paman bermurah hati dan mau menerima kami bermalam di sini. Aku pasti akan membalas kebaikan paman kata orang itu. Karena orang itu bicara terus, akhirnya hanpue yang mengenali orang itu. Dia Bengteng, pemimpin akpedisi Howie Piao Kiok, mungkin sedang mengawal orang sakit. Nonahan ingat saat dia dikawal oleh bengteng ke yang C.O.U. Sesudah mengenal orang itu, nonahan jadi geli sendiri. Bengcong Piao Tiang memang pekerjaannya aneh-aneh, pikir hanpue yang. Dulu mengantarkan aku seng calon pengantin. Sekarang dia mengantarkan orang sakit. Tetapi siapa orang yang sakit itu? Ketika itu bengteng yang sudah tahu lelaki pemilik rumah itu bisu, dia berbicara dengan bahasa isyarat. Maksudmu kah sudah tidak punya kamar kata bengteng? Baiklah, kami istirahat di bagian belakang rumahmu saja. Aku lihat tidak lama lagi akan hujan. Aku mau masak obat, bolehkah aku minta kayungmu? Rumah petani ini sebuah gubuk, jadi tidak heran jika dindingnya banyak yang berlubang. Kebetulan kamar yang ditempati Kok Siao Hang dan Hon Pue Eng menghadap ke jalan raya. Walau dinding gubuk itu berlubang, nonahan tidak berani memecah perhatiannya untuk mengintai. Dari suara bengteng rupanya lelaki tua itu tetap menolak. Oh, jadikah sudah menerima dua orang yang sakit kata bengteng lagi? Maksudmu aku tidak boleh mengganggu mereka? Ah 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 sayang, kalau begitu baiklah. Tidak lama terdengar bengteng berjalan dan menyingkap keri sambil berkata pada orang yang sedang sakit yang dikawalnya. Cuan Chi, kau sudah merasa agak baikan. Mari kita pergi kata bengteng. Orang yang dipanggil Cuan Chi cuma merintih kesakitan. Nonahan agak tersentak mendengar rintihan dan orang yang dipanggil Cuan Chi itu. Sebenarnya nonahan hendak membantu bengteng memintakan izin pada lelaki tua itu agar mereka diizinkan beristirahat di situ. Tetapi sayang saat itu nonahan sedang mengerahkan tenaga muminya untuk membantu penyembuhan Kok Siao Hang. Kebetulan saat itu sedang dalam keadaan sangat gawat, hingga Han Pui Eeng tidak berdaya. Tetapi saat bengteng dan orang yang dikawalnya akan meninggalkan rumah itu, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang datang ke arah rumah itu. Han Pui Eeng pun mendengar suara derap kaki kuda itu. Bengteng kaget, segera dia gendong orang yang sedang sakit itu ke dalam rumah. Saat itu bengteng tidak menghiraukan cegahan dari pemilik gubuk itu. Di belakang rumah terdengar suara berkeresek, mungkin bengteng sedang menyembunyikan orang sakit itu di balik rumput kering. Kawanku yang sedang sakit itu meminjam tempat Paman untuk bersembunyi, harap Paman jangan membocorkan hal ini kepada siapapun kata bengteng. Bengteng seorang yang sangat bijaksana dan disiplin, sekalipun dia memaksa menyembunyikan orang yang dikawalnya, dia tetap memberitahu dulu tuan rumah. Saat bengteng menggendong orang sakit yang dipanggil tuan chi melewati kamar nonahan, tanpa sadar nonahan mengintai lewat sebuah lubang. Kebetulan saat itu bulan sedang purnama, cahayanya masuk hingga nonahan bisa melihat orang yang sedang digendong oleh bengteng itu. Nonahan tersentak karena dia mengenali siapa orang yang sedang digendong itu. Oh chi giok fang pikir han pwe eeng. Han pwe eeng kaget bukan kepalang. Hampir saja dia berteriak karena kagetnya. Tetapi mendadak dia rasakan telapak tangan kok siau hang langsung dingin, denyut jantungnya agak kacau. Han pwe eeng langsung berkonsentrasi, bahkan dia tidak berani bersuara lagi. Sungguh di luar dugaan chi giok fang lah yang akan dibawa ke gubuk itu oleh bengteng. Sesudah menyembunyikan chi giok fang lalu bengteng berkata pada lelaki tua pemilik gubuk. Paman jangan panik, tutup saja pintunya kata bengteng. Sedang bengteng sendiri berjalan keluar gubuk, lelaki tua itu menutup pintu seperti anjuran bengteng tadi. Sejak meninggalkan pekko ako, nonahan tidak pernah bertemu dengan chi giok fang. Saat ada di pekko ako, chi giok fang baik sekali kepadanya, bahkan chi giok hian ingin menjodohkan pwe eeng dengan kakaknya itu. Han pwe eeng memang terkesan baik pada pemuda ini, tapi bukan jatuh cinta. Kebetulan chi giok fang kakak chi giok hian, sahabat baik nonahan. Saat tahu chi giok fang terluka, nonahan cemas bukan main. Mendengar suara bengteng begitu gugup, nonahan bisa menduga musuhnya pasti lihai. Kok siau hang pun tahu siapa yang digendong oleh bengteng. Tapi saat itu dia sedang berkonsentrasi mengobati dirinya. Tidak heran kok siau hang tergetar hatinya. Saat itu kok siau hang sadar tenaga murninya sudah buyar, dengan demikian nonahan buru-buru menggenggam tangan kok siau hang. Nonahan menggelengkan kepalanya agar kok siau hang tidak menghiraukan keadaan di sekitarnya. Siau hang mengangguk mengiakan karena sadar, sesudah sembuh dia bisa membantu chi giok fang. Sesudah itu kok siau hang berkonsentrasi penuh kembali. Ketika itu kok siau hang mengkhawatirkan keadaan hong pwe eeng yang sudah mendengar suara-suara di luar, tentu saja itu berbahaya baginya. Sedang di luar suara derap kaki kuda yang tadi terdengar masih jauh, sekarang sudah semakin dekat. Tidak lama derap kaki kuda itu berhenti tepat di depan gubuk lelaki tua. Sesudah tidak terdengar derap kaki kuda sekarang terdengar suara dingin. Beng Cong Piau tahu, kau tidak mengira kita akan bertemu lagi di sini, bukan? Nah, pekerjaan apa yang sedang Anda kerjakan sekarang kata suara dingin itu. Mendengar suara dingin itu hati nona hon tersentak kaget. Suara itu dikenali sebagai suara si rasa liar antak. Dulu ketika akan ke yang CO dikawal oleh Beng Teng, nona hon pernah bertemu dengannya bahkan nona hon berhasil mencungkil sebelah mati si rasa liar antak. Ah, cuma antak seorang saja, Beng Teng sudah begitu ketakutan, pikir han pui eeng. Tapi berdasarkan derap kaki kuda antak datang bersama tiga orang kawannya. Mudah-mudahan saja kok to aku segera pulih, jika tidak Beng Teng dan Cigiok Fang dalam bahaya. Saat itu Beng Teng sadar dia tidak akan mampu mengalahkan si rasa liar antak. Tetapi di dalam karirnya dia sering menghadapi bermacam-macam bahaya, wajahnya tidak terlihat takut atau gentar. Malah terdengar Beng Teng tertawa terbahak-bahak. Sudah lama Piau Kiyoku ditutup, kata Beng Teng, mana mungkin aku masih bisa mencari rejeki dengan care menjalankan perusahaan ekpedisi lagi. Mendengar jawaban Beng Teng si rasa liar antak tertawa. Jangan bohong aku dengar kau menerima dewa uang, benarkan kata antak. Saudaraan jangan bergurau, pada masa sedang kacau begini mana ada dewa uang datang padaku kata Beng Teng. Kau salah Beng Teng Piau tahu, siapa yang tidak tahu perusahaan dan namamu sangat terkenal di lok yang kata antak menyindir. Apakah kau lupa perusahaanku telah jatuh di tanganmu dan serigala tuatan, kata Beng Teng. Itu sebabnya perusahaanku sudah kututup lama sekali. Mana mungkin. Aku berbohong. Jika kau tidak percaya kau bisa melihatnya sendiri di Lok Yang. Tetapi aku yakin, pengetahuanmu lebih luas. Sekalipun kau tidak melihatnya tetapi kau pasti sudah mengetahuinya. Aku tahu usahamu kau tutup setelah tentara Mongol datang ke Lok Yang. Maka itu kau tidak bisa membuat perhitungan dengan anto aku kata orang yang datang bersama antak. Sekalipun perusahaanmu sudah tutup, tetapi namamu yang termasyur tetap ada. Berdasarkan nama besarmu itu, maka aku yakin rejeki besarmu tetap datang kata teman antak yang lain. Kereta kudatu aku sudah rusak, jika kau tidak percaya silakan geledah saja kata Beng Teng. Ditantang begitu si rasa liar antak tertawa. Jangan tergesa-gesa, kata antak. Ada yang ingin aku rundingkan denganmu. Aku harus memperkenalkan kawan-kawanku ini kepadamu. Sesudah itu antak menunjuk salah seorang kawannya. Ini Kim Hyong Chu dari Kim Seiko, lembah singa. Emas. Kata antak, tapi sebelum antak selesai bicara. Beng Teng langsung memotong. Kalau begitu pasti yang ini loh Hyang Chu dari Inma Chuan. Sudah lama kedua Hyang Chu tidak bertemu denganku, namun aku sudah pernah menyerahkan kartu namaku saat akan melewati gunung kalian. Dengan demikian kita punya hubungan baik bukan kata Beng Teng. Ternyata seorang yang memiliki perusahaan ekpedisi seperti Beng Teng, tidak boleh hanya mengandalkan ilmu. Silatnya saja, tetapi dia juga harus luas pergaulannya dan juga punya sedikit harisma di berbagai tempat. Nama Hyang Chu dari Kim Seiko itu Kim Hoat, sedang yang dari Inma Chuan bernama Lo Jin Chun. Sarang mereka sangat berdekatan, maka itu mereka punya hubungan baik dan sering berkelana di kalangan Kang O. Ketika Beng Teng diberitahu nama yang seorang, dia langsung tahu nama temannya yang lainnya. Jika Anda tidak mengungkit masalah itu, aku malah lupa, kata Lo Jin Chun sambil tertawa terbahak-bahak. Benar, karena kita sudah saling mengenal, maka aku ajak Anto Ako untuk berunding denganmu, sambung Kim Hoat. Sedangkan yang keempat seorang lelaki berumur 50 tahun, dia juga tertawa terbahak-bahak. Pergaulan Anda sangat luas saudara Beng, kata orang itu. Tetapi tahukah kau, siapa aku ini? Beng Teng memperhatikan orang itu. Saat memperhatikan pakaian sulam orang itu bergambar ikan yang aneh, seketika Beng Teng ingat sesuatu. Maka itu dia langsung bicara. Bukankah Anda ketua cuo dari perkumpulan ikan hiu? Di wang hao o kata Beng Teng. Sebenarnya pekerjaan Beng Teng hanya di darat, tidak. Heran dia tidak mengenal orang ini. Tetapi dari gambar sulam di pakaian orang itu, Beng Teng langsung menduga-duga. Di kamar mereka Han Pue Eng mendengar kata-kata Beng Teng tersebut. Hektometer. Rupanya Chutai Peng pun datang kemari pikir nonahan. Aku kira kepandaian mereka tidak lebih rendah dari antak. Pasti mereka semua lihai-lihai. Nonahan pernah bertemu dengan Chutai Peng di rumah makan NGI Nih Lau. Ketika itu Chutai Peng salah sangka, dia dikira putri Kiong Chao Bun. Tidak heran jika Chutai Peng pernah membayari makanan Han Pue Eng di beberapa rumah makan lainnya. Sungguh jelimetuh Anda, Saudara Beng. Aku kagum sekali kata Chutai Peng sambil tertawa. Baiklah, sekarang masing-masing sudah saling mengenal, kata antak. Sekarang mari bicarakan masalah kita. Pekerjaan Anda mengawal barang, sedang kami bekerja tanpa modal. Tidak heran kadang-kadang kita bisa bentrok satu sama lain. Tetapi aku kira itu bukan dendam, tapi karena kepentingan profesi masing-masing. Begitu bukan? Anda benar Saudara Antak? Jika ada petunjuk katakan saja, kata Beng Teng tenang. Baik, memang seharusnya kita bicara belak-belakan tanpa terdeng aling-aling kata antak. Kali ini aku ingin membicarakan sebuah transaksi. Bukankah Chuan Muda dari Pek Hoa Kok meminta Anda menjadi pengawannya? Jangan bergurau, Saudaraan, kata Beng Teng. Chuan Muda dari Pek Hoa Kok berkepandaian tinggi. Mana mungkin dia memintaku untuk menjadi pengawannya? Mendengar ucapan Beng Teng, antak tertawa dingin. Hektometer. Jangan lupa, bukankah kau juga pernah mengawal? Nona Hon, Putri Hon Tai Hiong kata antak. Kepandaian gadis busuk itu jauh lebih tinggi darimu. Aku tahu benar. Karena Cigiok Fang terluka berat, maka dia menyuruhmu mengantarkannya pulang ke Pek Hoa Kok. Berapa ongkos antar yang kau terima? Sabar. Untuk sementara kita jangan bicara soal uang. Tetapi aku ingin menasihatimu. Dulu karena kau merebut Nona Hon, maka matamu dilukai oleh Nona Hon. Sekarang kau sudah tahu mengenai kelihayan Cigiok Fang, tetapi kau masih ingin turun tangan. Aku hanya menasihatimu, kau jangan coba-coba mencari gara-gara dengan keluarga C. Semua ini demi kebaikan bagi kalian kata Beng Teng. Wajah Antak berubah seketika itu juga. Dia mencoba menahan amarahnya. Tak lama dia sudah bicara lagi. Jangan kau takut-takuti kami dengan nama besar keluarga C dari Pek Hoa Kok kata Antak. Ini masalah kami, kau tidak perlu menasihati aku. Lalu kalian ingin bicara soal transaksi apa dengan ku kata Beng Teng. Aku tidak minta bagian seperti dulu ketika kau mengantar Nona Hon, tetapi sekarang aku malah akan mengantarkan rezeki untukmu. Tentu ada syaratnya yaitu jika kau mau menyerahkan Cigiok Fang pada kami kata Antak. Mengapa kalian menginginkan Cigiok Fang? Bisakah kau katakan padaku agar aku tahu apa keinginan kalian itu kata Beng Teng. Karena kita kenalan lama, tidak masalah aku menjelaskannya kepadamu, kata Antak. Sebenarnya yang menginginkan Cigiok Fang itu bukan kami. Lalu siapa kata Beng Teng? General Mongol. Jikakah serahkan dia, kau bisa kaya, bahkan kau akan diberi pangkat. Jika kau ingin terus membuka usaha ekpedisi di Lok Yang, mereka juga setuju. Bukankah ini sangat menguntungkan bagimu? Bagaimana, apakah kau mau atau tidak kata Antak? Oh, sungguh tidak kuduga. Ternyata sekarang kalian telah menjadi kaki tangan bangsa asing. Maaf, aku tidak berminat menjadi pembesar bangsa Mongol. Aku juga tidak ingin kaya bahkan tidak mau bekerja sama dengan bangsa Mongol. Selama masih ada bangsa Mongol, aku tidak akan membuka perusahaanku lagi. Aku juga tidak tahu di mana Cigiok Fang sekarang. Bahkan sekalipun aku mengetahuinya, aku tidak akan menunjukkan pada kalian. Perbuatan itu sungguh merendahkan leluar kita kata Beng Teng dengan gagah. Tiba-tiba wajahan tak berubah ke hijau-hijauan karena marah. Hektometer. Rupanya kau tidak ingin menjadi orang kaya, kau malah kau memilih mati kata Antak. Saudara Beng jika kau mau bertindak, kau harus melihat gelagat dulu, kata Ciu Tai Peng dengan sabar. Apa kau tidak pernah mendengar, di mana-mana pasukan Mongol berhasil mengalahkan musuh-musuhnya? Selain mengalahkan bangsa Kim, dia juga akan merebut kekuasaan dari tangan kerajaan Song. Jenderal Mongol itu baik padamu. Maka itu dia menawarkan rejeki kepadamu. Tetapi jika kau menolak ajakan itu, kami akan bertindak. Jika sampai terjadi pertarungan di antara kita, sudah tentu kita tidak bisa ingat hubungan baik kita lagi. Jenderal Mongol di Lok yang sudah tahu bagaimana kemampuan Bengteng, maka itu dia berusaha akan menarik Bengteng ke pihaknya. Maka itu Antak bersama kawan-kawannya diminta untuk membujuk Bengteng. Sampai saat itu mereka belum berani melakukan kekerasan kepada Bengteng. Hektometer. Sudah jangan banyak bicara lagi. Pikirkan baik-baik olehmu. Jika menurut kau pasti kaya, tapi jika tidak maka nyawamu pun akan melayang kata Antak tidak sabar. Hektometer. Bagi seorang lelaki sejati, jika harus mati lalu apa yang harus dipikirkan lagi kata Bengteng dengan gagah. Antak gusar bukan kepalang. Dia langsung mengibaskan senjata andalannya yaitu kipas besi. Saat itu Ciu Tai Peng sudah langsung memberi komando pada kawan-kawannya. Cepat kalian cari Cigiok Fang. Bengteng tidak akan lolos dari tangan kami kata Ciu Tai Peng. Baik, kata Antak. Tadi kami sudah bersikap sangat sabar terhadapmu. Karena kau tidak tahu diri, jangan salahkan kami jika kami kurang sopan padamu. Saat itu Lo Jin Chun dan Kim Hoat sudah langsung melaksanakan perintah Ciu Tai Peng. Mereka berdua langsung memeriksa kereta milik Bengteng. Tetapi tidak lama mereka sudah kembali ke tempat itu. Kereta itu kosong kata Lo Jin Chun. Jangan heran, mungkin Bengteng menyembunyikannya di gubuk ini. Lekas geledah kata Antak. Sudah aku katakan aku tidak mengawal dia, jika kalian mau menangkapku tangkaplah. Kalian jangan menyusahkan petani tua yang bisu dan tui itu kata Bengteng. Semula karena Bengteng mengira yang datang bukan Antak dan kawan-kawannya, dia mengira akan mampu mengatasinya. Tetapi melihat yang datang Antak dan kawan-kawannya, dia jadi mencemaskan keselamatan petani bisu itu. Minggir bentak Antak saat melihat Bengteng mencoba menghalanginya masuk ke dalam gubuk. Antak menendang pintu gubuk itu. Berat. Saat itu Lo Jin Chun dan Ciu Tai Peng sudah mengepung Bengteng yang sudah siap adu jiwa dia tidak ingin menyusahkan petani tua itu. Biar mereka geledah tempat ini. Nanti sesudah mereka menemukan Cigiok Fang baru aku adu jiwa dengan mereka pikir Bengteng. Tidak lama Antak dan Kim Hoat sudah masuk ke dalam gubuk, lelaki tua itu sangat ketakutan. Saat Antak bertanya orang tua itu, dia hanya ahahuhuh tidak bisa bicara. Dia bisu kata Bengteng memberitahu Antak. Bengteng begitu kaget apalagi Han Tue Eng dan Kok Siaw Hang yang ada di dalam kamar. Saat itu denyut Nadi Kok Siaw Hang sudah mulai normal kembali. Tetapi KHI Kim Pat Meh, Nadi, belum terbuka, maka saat gawat pun belum berlalu. Han Tue Eng jadi bingung bukan main. Jika mereka menerjang masuk ke dalam kamar ini, maka sia-sia usahaku pikir Han Tue Eng. Orang tua bisu itu tetap menghadang di depan Antak. Suara ahahuhunya terus terdengar. Dia kelihatan tenang, sekarang dia sadar bahwa orang yang masuk ke dalam gubuknya orang-orang jahat. Tetapi sedikitpun dia tidak merasa takut. Saat Antak melihat tumpukan rumput di belakang rumah, dia mengeluarkan perintah. Periksa tumpukan rumput itu kata Antak. Baik, kata Kim Hoat yang langsung menuju ke tumpukan rumput kering. Tiba-tiba Bengteng menyerang ke arah Kim Hoat sambil mendengus keras. Chutai Peng yang berdiri di samping Bengteng, bergerak cepat. Melihat bahu Bengteng bergerak, Chutai Peng langsung mencengkram bahu Bengteng. Lebih baik kau diam bentak Chutai Peng. Dengan terpaksa Bengteng menangkis serangan Chutai Peng itu. Plaak. Tubuh Chutai Peng bergoyang, Bengteng pun terhuyung ke belakang tiga langkah. Tangan Bengteng terasa sakit sekali. Bersamaan dengan itu Antak menggerakkan kipas besinya mengancam Bengteng. Jika kau berani bergerak lagi, maka aku tidak akan sungkan-sungkan membunuhmu kata Antak Bengis. Saat itu Bengteng sudah siap adu jiwa. Mendadak terjadi sesuatu yang sungguh diluar dugaan. Ketika Kim Hoat sedang membungkukan tubuhnya akan memeriksa rumput kering itu, tiba-tiba Kim Hoat merasakan pinggangnya kesemutan, dia jadi kehilangan keseimbangan tubuhnya. Maka tak ampun lagi Kim Hoat jatuh terlentang. Rupanya orang tua Bisutui itu yang mendorong Kim Hoat. Sekalipun Kim Hoat bukan jago kelas satu, tetapi dia juga berkepandaian cukup tinggi. Jika dia bisa terdorong jatuh oleh lelaki tua itu, tentu saja membuat Antak dan kawan-kawannya terkejut. Tiba-tiba tubuh Antak berkelebat, tahu-tahu dia sudah ada di depan lelaki tua itu. Dia arahkan ujung kipas besinya ke jalan darah lelaki tua itu sambil mementak keras. Siapa kau kata Antak? Menyaksikan kejadian itu Bengteng girang bukan kepalang. Tidak ku sangka dia ternyata pesila tinggi. Jika aku bergabung dengannya, maka aku akan sanggup menghadapi keempat orang ini. Sekalipun tidak bisa mengalahkan mereka, tetap ada harapan, pikir Bengteng. Sesudah itu Bengteng berteriak. Dia bisu, percuma kau bertanya padanya. Mari kita bertarung saja kata Bengteng. Lo Jin Chun membangunkan Kim Hoat. Mereka melangkah ke depan lelaki tua itu. Sesudah bisa melihat tegas tiba-tiba Lo Jin Chun berseru keras. Bukankah kau Kiao Song Chiam? Sudah bertahun-tahun aku mencarimu. Ternyata kau bersembunyi di sini. Di depanku kau masih berpura-pura bisu dan tulik kata Lo Jin Chun. Lelaki tua itu tertawa. Aku di sini bukan untuk menghindarimu kata lelaki tua itu. Sekarang kita sudah bertemu maka hutang-prihutang lama harus kita selesaikan. Baru saja Kiao Song Chiam usai bicara, Kim Hoat dan Lo Jin Chun langsung menyerang dengan pedang mereka. Melihat lawan menyerangnya dengan sigap Kiao Song Chiam meraih porok, garpu, yang ada ditumpukan rumput kering itu. Bagus ilmu silatmu itu kata Song Chiam. Dia putar garpu itu untuk menangkis pedang Lo Jin Chun dengan jurus Hoat Chow Sui Chow A, membabat rumput mencari ular. Pedang Lo Jin Chun tertangkis dengan keras hingga miring. Pada saat yang bersamaan ujung garpu atau porok itu mengarah ke tenggorokan Kim Hoat. Buru-buru Kim Hoat menangkis ujung garpu itu. Terdengar suara nyaring. Terang. Tangan Kim Hoat kesakitan. Lo Jin Chun maju sambil membentak. Hari ini aku harus membalas sebuah pukulanmu kata Lo Jin Chun. Ujung pedang Lo Jin Chun berkelebat ke arah jalan darah Beng KHA Ihyat. Permusuhan Lo Jin Chun dengan Kiao Song Chiam terjadi 10 tahun yang lalu. Ketika itu Lo Jin Chun merampok seorang pedagang di daerah utara yang dikawal oleh para Piao Su. Namun para Piao Su itu tidak mampu melindungi pedagang itu. Pada saat dalam bahaya muncul Kiao Song Chiam yang kebetulan lewat di tempat kejadian. Saat bertarung dengan Kiao Song Chiam, Lo Jin Chun terkena 10 pukulan hingga gigi Lo Jin Chun rontok 2 buah. Maka itu dalam 10 tahun terakhir Lo Jin Chun berlatih ilmu Patsian Kiam Hoat, ilmu pedang delapan dewa, dengan maksud berusaha mencari Kiao Song Chiam untuk membalas dendam. Hektometer. Sekarang kepandaian Lo Jin Chun sudah maju pesat pikir Kiao Song Chiam. Kiao Song Chiam tidak berani menganggap peringan lawannya tiba-tiba Kiao Song Chiam berseru. Ilmu pedangmu hebat, tapi sekarang kau akan merasakan ilmu totokanku kata Kiao Song Chiam. Dengan kepandaiannya yang tinggi Kiao Song Chiam mampu menggunakan garpu sebagai alat totok. Dia arah setiap jalan darah lawan dengan garpunya itu. Lo Jin Chun kaget menyaksikan kehebatan lawannya itu, sekalipun telah mengubah serangannya, tetapi dia tetap terdesak oleh Kiao Song Chiam. Mendadak dari bagian samping Kim Hoat menyerang, tetapi serangan Kim Hoat berhasil ditangkis. Teng, pedang Kim Hoat terpental bahkan Kim Hoat pun terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Anto Ako, orang tua ini cukup lihai kata Kim Hoat. Saat Kiao Song Chiam sedang bertarung dengan Kim Hoat dan Lo Jin Chun, Beng Teng sudah menghunus golok ciak Kim Toh miliknya. Dia langsung bertarung melawan Anto dan Chiu Taipeng. Jika satu lawan satu mungkin kepandaian Beng Teng seimbang. Tapi karena dia melawan dua orang jago silat ternama, sudah tentu dia kalah dan mulai terdesak. Sebelah mati Anto bersinar mengawasi Beng Teng dengan penuh kebencian. Dia ingat matanya yang sebelah dicungkil Nonahon ketika dikawal oleh Beng Teng. Karena tidak ada Nonahon, kemarahan Anto yang ingin membalas dendam ditimpakan kepada Beng Teng. Dia menganggap matanya yang sebelah hilang gara-gara Beng Teng yang mengawal Nonahon. Sedangkan Chiu Taipeng ingin menangkap Beng Teng dalam keadaan hidup. Jika berhasil dia berjasa pada Jenderal Mongol yang menyuruh mereka membujuk Beng Teng memihak pada bangsa Mongol. Saat Chiu Taipeng mendengar seruan Kim Hoat dia langsung berteriak. Saudara-an, bantu mereka berdua. Biar aku yang menghadapi dia sendiri kata Chiu Taipeng. Antak mengundang Lo Jin Chun dan Kim Hoat. Maka itu dia merasa tidak enak hati jika dia diam saja. Baik. Aku akan menotok jalan darah orang tua itu. Sesudah itu baru ku bantu mereka kata Antak pada Chiu Taipeng. Ilmu andalan Chiu Taipeng tiatsah Chiang, pukulan pasir besi, tetapi dia juga mahir jurus Taikin Na Chiu, ilmu cengkraman. Dia ingin sekali menangkap Beng Teng. Chiu Taipeng salah duga, ternyata Beng Teng pun berilmu tinggi, hingga dia mendapat kesulitan untuk menangkap hidup-hidup lawannya. Sesudah bertarung beberapa jurus tidak berhasil, Chiu Taipeng mulai menggunakan jurus maut. Dia maju dan menyerang dengan jurus tiatsoh hengkeng, rantai besi melintang di sungai. Menghadapi jurus itu Beng Teng benar-benar kewalahan. Dia merasakan lengannya hampir patah dicengkram oleh Chiu Taipeng, tiba-tiba Beng Teng menjatuhkan diri, lalu bergulingan beberapa depa jauhnya Chiu Taipeng maju tetapi pada saat yang bersamaan Beng Teng membentaknya. Lihat golokku kata Beng Teng. Beng Teng menyambitkan goloknya ke arah Chiu Taipeng. Tentu saja Chiu Taipeng tidak berani menyambut serangan itu. Buru-buru dia berkelit menghindar. Saat itu, Beng Teng sudah bangun kembali. Kini di tangannya sudah memegang dua macam senjata. Tangan kiri memegang perisai, tangan kanan memegang pedang pendek. Ketika Chiu Taipeng berkelit untuk menghindari serangan Beng Teng, golok itu menyambar ke arah hantak. Dengan cepat hantak mengibaskan kipasnya menangkis golok itu. Teng, golok Beng Teng terjatuh ke lantai gubuk. Chiu Taipeng, hati-hati teriak antak. Saat itu serangan Beng Teng datang. Taipeng mencelat ke belakang untuk menghindari serangan itu. Saudara Beng, kau masih belum mau menyerah kata Chiu Taipeng. Aku ingin tahu kau bisa tahan berapa lama. Anto Ako, jangan cemas. Aku yakin bisa membekuk dia. Sekarang kedua orang itu sudah bertarung lagi dengan hebat. Perisai merupakan senjata andalan Beng Teng. Dengan kedua macam senjata itu Beng Teng pernah melanglang buana dengan bebas. Dengan perisai dia bisa menangkis setiap senjata lawan. Dengan pedang pendeknya dia bisa menyerang lawan. Saat itu Beng Teng menyerang Chiu Taipeng dengan jurus Hoa Chow Sui Chow A, membabat rumput mencari ular. Chiu Taipeng mengelak, dan kakinya menendang jalan darah Beng Teng. Sedang Beng Teng segera menangkis tendangan itu dengan perisainya. Teng, buru-buru Chiu Taipeng melompat ke belakang. Saat melompat Beng Teng menyerang dengan pedangnya. Ketika Chiu Taipeng sudah agak jauh dari lawan, dia memeriksa celananya. Ternyata celana Chiu Taipeng terkena tusukan pedang Beng Teng. Menyaksikan celananya terkena pedang pendek Beng Teng, Chiu Taipeng sadar betapa lihainya Beng Teng, maka itu sekarang Chiu Taipeng berhati-hati. Pertarungan berlangsung dengan hebat, sekarang Beng Teng berada di atas angin. Sementara itu Anta telah bergabung dengan Kim Hoat dan Lo Jin Chun mengeroyok Kiao Song Giam. Namun, mereka bertiga tetap harus waspada pada setiap totokan Kiao Song Giam yang lihai itu. Sekalipun Kiao Song Giam gagah tetapi karena menghadapi tiga orang lawan yang cukup lihai, lama-kelamaan tenaganya terkuras juga. Pertarungan di luar kamar Han Tue Eng dan Kok Siao Hang terdengar jelas membuat mereka terkejut. Saat itu keringat sebesar kacang hijau terlihat membasai kening dan wajah Kok Siao Hang. Napasnya mulai terdengar berat. Itu adalah saat yang paling genting. Jika saat kritis itu lewat maka tenaga Kok Siao Hang akan pulih kemali. Han Tue Eng berusaha mengerahkan Wee Kangnya untuk bisa lebih cepat menembus KHI Kin Petmeh Kok Siao Hang. Saat bertarung pun An Tak memperhatikan keseluruh ruangan, malah memasang telinganya saat itu terdengar suara napas Kok Siao Hang yang sangat berat. Ketika dia memperhatikan kamar itu, dia lihat ada dua bayangan sosok tubuh di kamar itu. An Tak hanya menduga Cigiok Fang yang sedang terluka parah disembunyikan di dalam gubuk itu. Setelah melihat dua bayangan orang itu An Tak berpikir. Di kamar itu ada teman Cigiok Fang yang sedang mengobatinya. Jika lukanya telah sembuh, aku akan repot menghadapinya. Lebih baik aku segera masuk membereskannya sebelum dia sembuh pikir An Tak. Setelah berpikir begitu An Tak menyerang secara bertubi-tubi ke arah Kiao Song Giam, sehingga orang itu harus melompat mundur. Saudara lo dan saudara Kim, kalian tahan tua bangka ini. Aku akan masuk memeriksa kamar, nanti aku membantu kalian lagi kata An Tak. Saat itu Kiao Song Giam terdesak mundur oleh kedua kawan An Tak. Sekarang An Tak yakin kedua kawannya itu akan mampu menahan orang tua itu. Maka berjalanlah An Tak menuju ke arah kamar yang dia lihat ada dua bayangan orang itu. Baru saja An Tak ada di depan pintu kamar, ia mendengar suara dingin mengejeknya. Hai Rase Liar, apakah belum cukup sebelah matamu picek? Apakah ingin metu yang satu lagi ku cungkil kata suara dinginku? Bukan main kagetnya An Tak. Tadi dia mengira yang ada di dalam kamar itu Cigiok Fang yang sedang terluka parah. Dia tidak mengira kalau orang itu Hong Pue Eng Metu An Tak dicungkil oleh nonahan, maka itu dia kenal benar suara dingin itu suara nonahan. Tiba-tiba dia mundur dua langkah. Sesudah mundur dua langkah tampak An Tak tenang kembali. Ia sudah melihat jelas Hong Pue Eng sedang duduk dengan seorang pemuda yang belum diketahui siapa dia. Mereka berdua sedang menghimpun hawa murni mereka. Melihat hal itu An Tak jadi girang bukan kepalang. Rupanya gadis busuk itu sedang mengobati kekasihnya. Ini kesempatan baik untuk aku membalas dendam pikir An Tak. An Tak menyeka keringat dingin di keningnya, lalu berjalan sambil tertawa terbahak-bahak menuju ke kamar itu. Nonahan, aku tidak akan mencungkil matamu, tetapi aku cuma minta kau jadi istriku kata An Tak. Tiba-tiba An Tak menggerakkan kipas besinya menotok ke arah punggung nonahan. Nonahan gusar bukan kepalang, tapi dia mencoba menahan amarahnya. Ini dia maksudkan agar dia tidak mengganggu konsentrasi Kok Siao Hong. Saat Tau An Tak akan menotok jalan darah di punggungnya, Han Pue Eng langsung menghunus pedang dan menangkis totokan itu. Sebenarnya ilmu silat Nonahan lebih tinggi dari An Tak, namun sebelah tangannya sedang menempel dengan tangan Kok Siao Hong. Malah Nonahan pun tidak bisa bangun, karena dia harus tetap pada posisinya semula. Itu sebabnya dia jadi kurang leluasa melakukan perlawanan. Ketika An Tak dicungkil matanya tempoh hari, An Tak belum tahu siapa Han Pue Eng. Dia hanya mengira Nonahan itu gadis biasa-biasa saja. Waktu itu kepandayan An Tak pun berada di bawah Nonahan. Karena dia tidak siaga dengan mudah matanya tercungkil oleh Nonahan. Oleh karena An Tak pernah dikalahkan oleh Nonahan, tidak heran kalau dia jadi agak ngeri terhadap gadis ini. Padahal saat itu sangat menguntungkan dia. Tapi karena dia tidak berani maju lebih dekat, justru memberi kesempatan pada Nonahan untuk bernapas. Sebelah tangan Nonahan tetap membantu Kok Siao Hong menyalurkan hawa murni, sedang tangan kanan yang memegang pedang, siap menghadapi serangan An Tak. Nonahan menangkis setiap serangan si Rase Liar dengan tidak menoleh, dia hanya mengandalkan pendengarannya dan sambaran angin senjata lawan. Sekalipun sedang duduk bersilah karena ilmu pedang Nonahan lihai sekali, dia masih mampu menangkis setiap serangan lawan. Serangan si Rase Liar dilakukan bertubi-tubi, tapi Nonahan hanya menangkis setiap serangan itu. Saat An Tak berada sangat dekat dengan gadis ini, tiba-tiba Hon Pue Eng menggunakan pedangnya menusuk perut si Rase Liar. Tusukan itu sangat cepat maka itu terdengar suara nyaring. Sereb. Rupanya pakaian An Tak terserang pedang Nonahan hingga robek, untung An Tak bisa buru-buru melompat mundur, jika tidak perutnya akan tertikam oleh pedang Nonahan. Oh, sayang sekali kata Hon Pue Eng mengeluh. Saat itu si Rase Liar An Tak terkejut bukan kepalang. Tanpa terasa keringat dingin membasai wajahnya. Saat dia mengawasi kearah lawannya di Agirang bukan kepalang. Kenapa aku bodoh sekali pikir An Tak? Gadis busuk ini sedang mengerahkan W.E. Kangnya mengobati kekasihnya. Pasti dia tidak bisa melawanku dengan sepenuh tenaga. Kenapa aku harus takut kepadanya? Aku harus segera membereskannya, jika tidak bisa terlambat. Dengan sekuat tenaga An Tak mulai melancarkan serangannya lagi. Nonahan mencoba menangkis tetapi tidak dengan sepenuh tenaga. Ini disadari oleh An Tak, maka itu dia terus menyerangnya dengan sengit. Sekalipun W.E. Kang Nonahan lebih tinggi dari An Tak, saat itu Nonahan sedang sibuk membantu Kok Siao Hong. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya itu akan berakibat buruk bagi Kok Siao Hong, maka itu Nonahan tidak berani mengambil risiko. Sekarang kelihatan Nonahan mulai tertekan oleh setiap totokan yang dilakukan An Tak. Gadis busuk. Sekarang kau tahu bagaimana kelihayanku kata An Tak. Pada saat bersamaan Nonahan merasakan hawa hangat tersalur ke tubuhnya melalui telapak tangannya, ini membuat semangat Nonahan bangkit. Tiba-tiba terdengar suara keras. Teng! Ternyata Nonahan berhasil memapas kipas besi di tangan An Tak. Sedang ujung pedang Nonahan mengarah ke Matu An Tak yang sebelah lagi. Tiba-tiba terdengar suara jeritan karena pedang itu tepat mengenai Matu An Tak yang sebelah lagi. Seketika itu juga wajah An Tak berlumuran darah karena Matu An Tak berdarah. Ia segera melompat pergi. Adi Eng, terima kasih, kata Siao Hong sambil berdiri. Saat Nonahan dalam bahaya, untung jalan darah Kok Siao Hong berhasil tertembus. Maka itu dia langsung menyalurkan Wee Kangnya ke tangan Nonahan. Nonahan pun memandang pemuda itu sambil tersenyum manis.